Secara relatif, calon anggota istana ini lebih keras. Begitu dia kalah, peringkat di atasnya akan sia-sia, dan dia akan segera dikeluarkan dari tim Fuzun. Jika Bifan dikalahkan oleh penantangnya, dia akan segera digantikan, yang sangat kejam. Hanya ketika dia mengalahkan lima orang berturut-turut dia dapat mengamankan posisinya sebagai pemimpin istana. Tantangannya akan segera dimulai, dan Bifan tampak sangat santai. Kini perlengkapannya semakin lengkap, efektivitas tempurnya juga meningkat pesat, ditambah dengan kartu truf aslinya, ia penuh percaya diri. Di antara mereka yang menonton pertempuran, Bifan adalah yang paling banyak dibicarakan, saat ini Bifan sangat terkenal sehingga pada dasarnya tidak ada yang mengetahuinya. Ketika Hua Tianyun mengumumkan dimulainya kompetisi seni bela diri, lebih dari selusin pria kuat bergegas menuju sinar tempat Bifan berada, tetapi mereka dipukuli oleh seorang lelaki tua kurus. Jelas, ada banyak orang yang ingin menantang Bifan, si kuda hitam, dan mereka semua bergerak keluar satu demi satu. Namun, lelaki tua kurus itu adalah yang tercepat dan pertama memasuki sorotan cahaya. Yang lain harus melakukannya tunggu kesempatan berikutnya. Hei hei aku masih lebih cepat. Namamu Bifan, aku tahu. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku Li Feng, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Setelah mendengar perkenalan Li Feng, informasi Bifan tentang Li Feng langsung muncul di benak Bifan. Li Feng adalah penguasa tua istana, peringkat ke-33. Sekarang dia telah didorong ke bawah oleh Bifan, peringkat ke-34. Dia adalah yang terkuat kedua di antara Tuan Muda Sekte Hua Jian, keluarga Hua Yun Lei. Li Feng dikenal dengan kekejaman, keanehan, dan kecepatannya, serta sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, ia memiliki kekuatan hukum seperti Win Binding yang membuat lawannya semakin pusing. Banyak lawan yang benar-benar lebih kuat dari Li Feng dikalahkan olehnya. Menurut Hua Yun Feng, Li Feng adalah lawan yang sangat sulit. Tanpa diduga, Bifan kembali bertemu musuh yang kuat. Kekuatan spiritualnya sangat kuat, namun ia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Melihat ekspresi kaget di wajah Bifan, Li Feng sangat puas. Kompetisi belum dimulai, tapi Bifan mengenakan Glaze Jingshan Armor dan memegang api dan es pamungkas di tangannya. Saat Bifan mengenakan Glaze Jingshan Armor, semua orang yang menonton kompetisi terkejut. Uncak lupakan tidak lupa benar-benar murah hati. Dia bahkan mengeluarkan sirah Jingshan berkilau dan memberikannya pada Bifan. Forget the Pick benar-benar bersedia mengeluarkan uang, tetapi investasi semacam ini masih sepadan. Selama Bifan dapat dengan kuat memegang posisi Master Istana, belum lagi satu Glaze Divine Armor, bahkan dua Glaze Divine Armor pun bernilai membayar untuk. Bifan memiliki Glaze Socking Armor, dan Li Feng mungkin tidak bisa menerobosnya dengan mudah. Koma, Li Feng melihat Jingshan Armor berkaca-kaca di tubuh Bifan, dan ekspresinya sedikit berubah bahwa, aku tidak menyangka Forget Not Pick begitu menghargaimu. Kamu pria yang sangat beruntung. Li Feng juga merupakan tokoh penting dalam serialnya, namun Immortal Armor miliknya tidak sebagus Glaze Jingshan Armor. Tentu saja, meskipun Glaze Divine Armor diberikan kepadanya, itu mungkin tidak cocok untuknya. Dia masih sangat iri pada Bifan. Saya punya modal, jadi patut diperhatikan, kata Bifan dengan tenang. Wah, maksudmu aku tidak punya modal. Li Feng sangat marah aku akan memberimu pelajaran nanti. Li Feng selalu memiliki temperamen yang buruk, jadi sangat jarang dia tidak langsung meledak ketika Bifan mendorongnya ke arahnya. Bifan mengetahui kepribadian Li Feng, jadi dia sengaja membuatnya marah, dan kemarahannya tidak kentara. Jika terlalu jelas, pengalaman Li Feng pasti akan mendeteksinya dan segera melakukan penyesuaian. Selanjutnya, Bifan berhenti bicara dan mengabaikan Li Feng. Kemarahan Li Feng semakin kuat dan kuat, mencapai ambang ledakan. Saat wasit mengumumkan kontes dimulai, Li Feng tidak ragu-ragu sama sekali, dan sosok itu menghilang dalam sekejap ketika dia muncul. Dia memiliki belati tingkat senjata abadi bermutu tinggi di tangannya, dan belati itu menembus bagian belakang leher Bifan. Ternyata Li Feng berada di belakang Bifan dalam sekejap, dan dia tidak melakukannya dengan hukum ruang angkasa, tetapi dengan keterampilan tubuhnya. Bifan telah mempersiapkan diri dengan baik dan menggunakan jalan ilahi untuk menghindari serangan Li Feng dengan sangat mudah. Gerakan bagus. Li Feng memuji dan melancarkan beberapa serangan lagi. Bifan dengan mudah menghindar. Berbicara tentang keterampilan tubuh, Bifan memiliki keterampilan berjalan ajaib, yang dia tunjukkan bersama dengan Escape World. Dia juga memiliki kemampuan yang tidak dapat diprediksi. Gerakan Li Feng aneh, sedangkan gerakan Bifan santai dan tanpa beban, caranya berbeda, tapi sama kuatnya. Keterampilan gerak Bifan sekali lagi mengejutkan banyak orang. Kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya sudah sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka keterampilan tubuhnya begitu luar biasa. Melihat kemampuan tubuh Bifan, Hua Yun Feng semakin menghargai Bifan, ia yakin Bifan bisa memenangkan game kedua. Hal yang paling kuat tentang Li Feng adalah gerakannya yang tidak terduga dan aneh, ditambah dengan kekuatan serangannya yang kuat. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Bifan, mencoba menghabisi Bifan hanyalah mimpi. Selain itu, amarah Li Feng yang tidak dilampiaskan membuatnya kehilangan akal sehatnya, ia menyerang dengan ganas dan menggunakan bodi skillnya secara ekstrim, namun tetap gagal mengenai Bifan. Sebaliknya, Bifan selalu tenang, meski tidak mengambil tindakan, ia yakin akan menang. Setelah menghindari ratusan serangan, Bifan akhirnya mulai melawan. Penempaan Yin Yang Shen, untuk menghadapi Li Feng, wajar jika menggunakan metode eksplisit untuk mencegah orang lain mengetahui detailnya. Ketika Bifan melancarkan serangan spiritualnya, bahkan Boduoluo tidak dapat membebaskan diri, begitu pula Li Feng. Setelah setengah jam, Li Feng terluka dan menyerah. Pertahanan jiwanya tidak sebaik bodoro, jadi wajar saja ia tidak bisa bertahan selama bodoro. Pertarungan seru yang diharapkan semua orang tidak muncul, Bifan akhirnya mengikuti ritmenya, dan Li Feng menjadi batu loncatan kedua untuk mencapai ketenaran Bifan. Saat ritme kompetisi dikuasai oleh Bifan, hasilnya sudah ditentukan, sehingga tidak banyak orang yang terkejut saat Bifan menang. Namun semua orang mengetahui bahwa Bifan tampaknya memiliki kartu truf yang tak ada habisnya. Sekarang keterampilan gerakannya begitu tajam dan menakutkan sehingga orang-orang bertanya-tanya apakah dia sama kuatnya dalam aspek lain. Bifan keluar dari arena kompetisi dengan anggun, dan sebagian besar orang di luar memandangnya dengan kagum. Kemenangan pertama bisa dikatakan hanya kebetulan, namun dua kemenangan berturut-turut sudah cukup untuk menggambarkan kekuatan Bifan. Terlebih lagi, dua orang kuat yang dikalahkan Bifan sama-sama menonjol di antara para penguasa istana. Dia bisa mengalahkan dua orang berturut-turut, tidak ada yang berani meremehkannya. Saudara Bifan, Bagus sekali. Hua Yun Feng sangat senang. Ini adalah tugasku. Bifan sangat rendah hati. Bifan melihat sekilas situasi di panggung kompetisi dan menemukan bahwa Ling Feng Lin masih bertarung dengan sengit, tetapi dia sudah berada di atas angin. Dan Wu Tianyun sebenarnya menantang Tang Maoshan. Tidak heran, dia adalah anak buah Hua Yun Xiao sekarang. Hua Yun Xiao memintanya untuk menantang Tang Maoshan, itu sangat normal. Hua Yun Xiao tidak bisa melihat bawahan Hua Yun Feng tiba-tiba bertambah dua tuan istana. Tang Maoshan memang sangat kuat, namun saat bertemu dengan Wu Tianyun saat ini, kekuatannya meningkat delapan kali lipat. Mereka awalnya adalah orang kuat dengan level yang sama. Kekuatan Wu Tianyun meningkat delapan kali lipat, kekuatan yang begitu kuat sudah cukup untuk menyapu segalanya. Oleh karena itu, Tang Maoshan sangat tertekan. Dia dipukul oleh Wu Tianyun dan berlarian. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kemenangan atau kekalahan telah ditentukan, dan Tang Maoshan hanya berjuang sampai mati. Tak lama kemudian, Ling Fenglin dan Wu Tianyun menang satu per satu, Ling Fenglin masih harus terus menerima tantangan, sedangkan Wu Tianyun melangkah lebih jauh dan menjadi Fu Zun peringkat ke-64. Tentu saja, dia juga harus menerima tantangan tersebut, bahkan jika dia kalah, dia hanya akan turun satu peringkat dan tidak akan kehilangan gelar master istana. Tang Maoshan berada dalam kesulitan, dia harus terus menantang, berhasil dalam tantangan, dan terus mengalahkan empat lawan untuk menjadi kepala istana. Apalagi dia hanya bisa kalah tiga kali dan sudah kalah satu kali. Dia harus lebih berhati-hati saat menantangnya lagi. Ketika Tang Maoshan keluar dan melihat Bi Fan, matanya sangat suram. Tuan Tang, jangan cemas. Dengan kekuatan Anda, tidak masalah menjadi kepala istana. Setelah sepuluh hari, Anda dapat memilih target yang sesuai dan menang, kata Hua Yun Feng sambil tersenyum. Ya, Tang Maoshan akhirnya menahannya. Saudara Feng, aku akan kembali dulu. Kompetisi belum berakhir, tapi Bi Fan terlalu malas untuk menonton. Mendengar pidato Bi Fan, wajah Tang Maoshan menjadi semakin muram. Saudara Bi Fan, kamu harus berlatih keras setelah kembali. Hua Yun Feng berdiri untuk mengantar Bi Fan pergi. Melihat sikap Hua Yun Feng terhadap Bi Fan, orang-orang kuat yang direkrut oleh Hua Yun Feng semua tahu bahwa Bi Fan adalah yang paling dihargai, dan mereka tidak bisa tidak iri pada Niu Batian yang mengikuti Bi Fan. Niu Batian tidak punya kelebihan, tapi dia bisa mengikuti Bi Fan, di mata orang-orang itu, dia dianggap beruntung. Bi Fan dan Niu Batian pergi, dan banyak orang melihat ke arah Bi Fan. Penampilannya sedikit mengejutkan, dan bahkan Hua Tian Yun tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi. Bi Fan mengabaikan pandangan semua orang dan bersiap untuk kembali dan menguasai Glaze Jingxian Armor. Dalam 10 hari, jika saya bisa menguasai Glaze Jingxian Armor dengan lebih baik, saya akan mampu mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Dalam aspek lain, hampir mustahil untuk diperbaiki dalam waktu singkat. Glaze Jingxian Armor adalah armor abadi yang baru disempurnakan, dan masih ada ruang untuk eksplorasi. Setelah Bi Fan pergi, diskusi di antara orang-orang berkuasa di atas lembah longki menjadi lebih intens, dan kebanyakan dari mereka membahas Bi Fan. Serangannya yang kuat telah meningkatkan kekuatan barisan Hua Yun Feng. Semula Hua Yun Feng dan keluarganya menempati tiga kursi di istana, ketiga kursi itu sangat aman dan tidak akan ada masalah. Jika Bi Fan dan Tang Maushan sama-sama bisa menjadi Fuzun, maka keluarga Hua Yun Feng akan memiliki lima raksasa tingkat Fuzun, dan kekuatan mereka secara alami akan meningkat pesat. Awalnya Hua Yun Feng agak pendiam, namun kini sikap dominannya telah terungkap, dan diperkirakan banyak tuan muda yang akan menganggapnya sebagai musuh utama mereka. Tidak ada jalan, tidak ada teman yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Namun, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan Hua Yun Feng dan Hua Yun Xiao. Oleh karena itu, banyak master yang tidak akan menyentuh Hua Yun Feng untuk saat ini, mereka akan terus bersatu untuk menahan Hua Yun Xiao dan melemahkan kekuatan Hua Yun Xiao. Sebagai perbandingan, garis keturunan Hua Yun Xiao sedikit kurang beruntung. Tuan istananya paling tertantang. Jika dia tidak merekrut Wu Tianyun baru-baru ini dan menstabilkan posisinya sebagai tuan istana, kekuatan Hua Yun Xiao akan sangat melemah. Melihat penampilan kuat Wu Tianyun, Hua Yun Xiao sangat bersemangat, dan hadiah untuk Wu Tianyun tentu saja sangat diperlukan. Wu Tianyun mendapat senjata peri ofensif tingkat tinggi dan senjata peri pertahanan jiwa tingkat menengah, peralatan di tubuhnya luar biasa, jadi dia secara alami percaya diri. Hei hei, aku akhirnya keluar dari pengasingan. Saya melihat kecantikan kecil seperti peri berjalan keluar dari gua, menggeliat, seolah-olah putri tidur baru saja bangun dan belum bangun. Dia terlihat sangat manis. Dia memiliki rambut panjang hitam dan berkilau yang menjuntai di punggungnya, dan wajah lonjong, dan mata yang besar dan lentur, cahaya kebijaksanaan yang cerdas, hidung Yao yang kecil dan tinggi, mulut ceri berwarna merah cerah yang membuat orang mengeluarkan air liur, kulitnya sehalus dan selembut kristal sebening batu giok, tubuhnya indah dan indah, kencang, dan sepasang puncak batu giok yang montok dan runcing di dadanya tampak menonjol dari pakaiannya. Adik perempuan, selamat atas kemajuanmu ke level Luo Tian Xiangxian. Pembicaranya ternyata adalah Hua Yun Feng. Dan si cantik kecil yang baru saja keluar dari pengasingan ternyata adalah adik kandung Hua Yun Feng, Hua Yuni. Bakat Hua Yuni jauh lebih tinggi daripada Hua Yun Feng, dia lincah dan aktif serta tidak suka berlatih. Kali ini, saya dipaksa mengasingkan diri oleh tetua keluarga, saya tidak diizinkan meninggalkan pengasingan sampai saya mencapai tingkat Luo Tian Immortal. Setelah akhirnya berkultivasi ke level Luo Tian Immortal, dia tidak sabar untuk keluar dari pengasingan. Hua Yun Feng dan Hua Yuni memiliki hubungan yang sangat dekat, dia selalu memperhatikan cinta Hua Yuni dan bergegas menghampiri. Terima kasih saudara, apakah kompetisi pencaksilat sudah dimulai? Hua Yuni berkata. Hua Yuni tampak sedikit bersemangat, dia paling menyukai kompetisi. Adik, kamu melewatkan pertunjukan bagus kali ini, Hua Yun Feng juga tampak sangat bersemangat dan menceritakan kisah Bifan. Saudaraku, ajak aku menemui Bifan dan biarkan aku melihat siapa dia. Hua Yuni tampak penasaran. Adik perempuan, berjanjilah pada saudaraku, kamu tidak akan pernah pergi ke Bifan untuk bertanding, dan kamu tidak boleh mengganggunya. Selama kompetisi, dia perlu waktu istirahat, kata Hua Yun Feng dengan serius. Dia mengenal Hua Yuni dengan sangat baik, Hua Yuni paling suka bersaing dengan orang lain, dan dialah yang paling mengganggu. Meskipun Hua Yuni tidak muda, temperamennya selalu seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun, yang mana sangat mengganggu, sakit kepala. Saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan menunda kompetisi Bifan, kata Hua Yuni sambil tersenyum. Hua Yuni langsung setuju, tapi Hua Yun Feng masih merasa tidak nyaman, dia tahu bahwa berbicara saja tidak ada gunanya, jadi dia hanya bisa mengawasi saudari ini. Di bawah permintaan kuat Hua Yuni, Hua Yun Feng tidak punya pilihan selain membawanya menemui Bifan. Saudara Bifan, aku di sini. Saudara Feng, mengapa kamu bebas? Bifan berkata sambil tersenyum. Ketika dia melihat Hua Yuni, dia tidak bisa menahan diri untuk melirik lagi. Hua Yuni tidak secantik Yuxian, tapi mereka tidak sama. Yuxian adalah keindahan gunung es, sedangkan Hua Yuni anggun, keindahan dari. Yang paling mengejutkan Bifan adalah budidaya gadis itu sebenarnya telah mencapai tingkat junior Luotian Celestial Immortal. Saudara Bifan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seseorang. Ini adalah adik perempuan saya Hua Yuni. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan datang menemui Anda, kata Hua Yun Feng sambil tersenyum. Hua Yuni menatap Bifan dengan matanya yang besar dan cerah. Tanpa berkedip, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu hanya Bifan. Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa. Bagaimana kalau kita mencobanya dan melihat apa yang dikatakan kakak laki-laki itu? Apakah ini nyata? Adik, sudah ku bilang, kamu tidak bisa bersaing dengan kakak Bifan. Kamu harus menunggu sampai kompetisi antar master selesai, kata Hua Yun Feng dengan serius. Baiklah, kakak Bifan, panggil kakak untuk datang dan mendengarkan. Hua Yuni menunjukkan senyuman manis. Benar-benar tidak dapat diterima bagi Bifan untuk memanggil seorang gadis kecil sebagai saudara perempuan. Berapa usianya dan betapa mudanya dia juga tidak dapat diterima oleh Bifan. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Melihat Bifan mengabaikannya, Hua Yuni berkata panggil aku kakak secepatnya. Aku tidak jauh lebih muda dari kakak tertuamu. Aku pasti lebih tua darimu. Kamu tidak akan menderita. Jika kamu tidak menelponku, aku akan mengganggumu. Hua Yuni jelas sedang mencari alasan untuk mengganggu Bifan. Hua Yun Feng mengalami sakit kepala yang parah dan dengan cepat meraih Hua Yuni adik perempuan. Aku mohon, orangtuaku sudah lama tidak bertemu denganmu. Baiklah, aku akan pergi menemui ayah dan ibuku dulu. Hua Yuni berpikir sejenak dan berkata, Saudara Bifan, aku akan segera menemuimu. Hua Yun pergi. Saudara Feng, kamu benar-benar membuat masalah bagiku, kata Bifan dengan depresi. Aku tidak akan mengatakan apapun tentangmu jika aku mengetahuinya, tetapi bahkan jika aku tidak mengatakannya, dia akan tetap mengetahuinya segera. Dengan kepribadiannya, Hua Yun Feng tersenyum pahit Saudara Bifan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, jangan lakukan apapun padaku. Hua Yuni tidak perlu khawatir, dia hanyalah seorang gadis kecil di hatinya dan tidak akan pernah berubah dalam hidupnya. Jangan khawatir, meskipun itu hanya demi Saudara Feng, aku tidak akan berdebat dengannya. Selanjutnya aku akan mengasingkan diri. Niu Batian, jika terjadi sesuatu, kamu harus menghentikanku. Aku tidak akan meninggalkan pengasingan sampai hari kompetisi, kata Bifan. Tidak ada cara lain. Bifan tidak punya pilihan selain menggunakan pengasingan sebagai alasan. Tuan, saya akan melakukannya dengan baik. Niu Batian menepuk dadanya dan berkata. Tapi kemudian, Niu Batian cukup menderita. Hua Yun Feng pergi, Bifan mundur. Tidak lama kemudian, Hua Yuni tiba lagi di halaman pribadi Bifan. Kakak Bifan, kakak ada di sini. Hua Yuni terlihat sangat bersemangat. Nona Hua Yuni, tuanku sedang mengasingkan diri. Niu Batian menghentikan Hua Yuni dan berkata. Meski mengetahui identitas Hua Yuni, Niu Batian tetap menuruti perintah gurunya dan menghentikannya. Apakah kamu murid Bifan? Hua Yuni mengerutkan kening. Ya, kata Niu Batian dengan bangga. Tuanmu adalah orang yang besar, dan kamu bahkan lebih besar lagi. Apa gunanya orang sebesar itu? Karena Tuanmu sedang mengasingkan diri, izinkan aku mencoba kekuatanmu. Hua Yuni mengambil tindakan segera setelah dia selesai berbicara. Sosok Hua Yuni bersinar, dan Niu Batian bahkan tidak bereaksi sebelum dia mengetuknya. Itu sangat menyakitkan. Aduh, Niu Batian berteriak kesakitan. Aku hanya bilang, menjadi besar tidak ada gunanya. Hua Yuni bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Niu Tua, Niu Batian tidak suka orang memukul kepalanya. Dia ingin marah, tapi memikirkan identitas dan kekuatan orang di depannya. Dia harus menahannya. Sepasang tanduk ini cukup menarik Hua Yuni dengan paksa mematahkan tanduk Bull Tyrant. Niu Batian melawan, tapi tidak ada gunanya. Ada kesenjangan besar antara dia dan Hua Yuni. Alhasil, Niu Batian menjadi sasaran bullying Hua Yuni. Hua Yuni bermain lebih dari satu jam sebelum berangkat. Faktanya, Bifan tidak mundur sama sekali. Dia melihat dengan jelas situasi di luar. Dia tidak ingin mendapat masalah. Dia hanya harus bekerja keras untuk Niu Batian. Hua Yuni harus berkunjung beberapa kali sehari. Dan Niu Batian sangat menderita. Akhirnya tiba waktunya kompetisi. Bifan beristirahat selama 10 hari. Gilirannya menerima tantangan lagi. Pagi-pagi sekali, Hua Yuni dan Hua Yuni tiba bersama. Ketika Hua Yuni melihat Bifan, dia berteriak kakak Bifan, kakak ada di sini. Ada banyak orang di sekitar Hua Yunfeng yang tercengang melihat situasi ini. Bifan sangat tertekan dan tidak bisa menjelaskan apapun. Hua Yunfeng berjalan ke arah Bifan dan berbisik jangan pedulikan aku. Halo, Nona Hua Yuni. Bifan masih menyapa. Tidak baik memanggilku Nona Hua Yuni, tapi lebih baik memanggilku kakak, kata Hua Yuni serius. Adik perempuan, kompetisi seni bela diri akan segera dimulai. Ayo pergi ke lembah Longki. Kamu bisa melihat keterampilan saudara Bifan. Hua Yunfeng dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Mendengar kompetisi pencak silat akan segera dimulai, perhatian Hua Yuni teralihkan dan dia tidak terus terlibat. Segera, Hua Yunfeng mengumpulkan semua orang dan bergegas ke lembah Longki bersama. Orang-orang ini melihat Hua Yuni untuk pertama kalinya dan sangat ingin tahu tentangnya. Terutama kekuatan Hua Yuni, lihat lebih lanjut. Mari kita saling mengenal, ini adikku Hua Yuni. Hua Yunfeng memperkenalkan, dan orang-orang itu saling menyapa Hua Yuni. Hua Yuni tidak tertarik pada orang lain, dia hanya memegang lengan Bifan dan terus mengganggunya, memintanya untuk memanggilnya saudara perempuan. Semua orang iri pada Bifan, tapi Bifan sangat tertekan. Mata Tang Maoshan menjadi semakin suram, dia ingin menghabisi Bifan. Bifan sangat beruntung. Semua keuntungan diberikan kepada Bifan. Dia benar-benar tidak yakin, mengapa Bifan menikmati perlakuan yang lebih tinggi darinya. Sekarang, bahkan saudara perempuan Hua Yunfeng, Hua Yuni, tampaknya sangat menyukai Bifan, yang membuat Tang Maoshan semakin cemburu. Jika bisa mendapatkan cinta Hua Yuni, rasanya seperti mencapai langit dalam satu langkah, tetapi melihat Bifan, Tang Maoshan sepertinya membencinya. Dia merasa Bifan sedang berusaha keras untuk mendapatkan dan menipu perasaan gadis kecil itu. Hal-hal ini saling terkait, membuat kebencian Tang Maoshan terhadap Bifan mencapai titik di mana ia juga membenci Hua Yunfeng. Tak lama kemudian, Bifan dan yang lainnya tiba di tempat kompetisi akan berlangsung. Kompetisi akan segera dimulai. Bifan langsung memasuki tahap kompetisi, sedangkan Tang Maoshan harus memilih target yang akan ditantang dan mengikuti tantangan secepatnya, jika tidak, ia mungkin akan disusul oleh orang lain. Terakhir kali, Bifan memberikan tekanan lebih padanya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menantangnya kali ini. Namun, protagonis masa kini jelas bukan Bifan, melainkan Hua Yuni. Kemunculan Hua Yuni membuat para tuan muda tergerak dan menyapanya. 35 dari 36 tuan muda semuanya menyukai Hua Yuni, kecuali Hua Yunfeng, yang merupakan kakak laki-lakinya. Hua Yun Xiao berkata sambil tersenyum Yuni, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Selamat telah menjadi luotian abadi. Dia juga menyayangi Hua Yuni. Saudara Yun Xiao, terima kasih. Hua Yuni berkata sambil tersenyum. Yuni, kamu masih asing denganku, dan kamu masih mengucapkan terima kasih kepadaku. Kalau begitu jangan kita bicarakan itu, Hua Yuni menunjukkan senyuman manis, sangat manis. Yuni, apakah kamu punya waktu? Kapan kita bisa pergi berbelanja? Hua Yun Xiao mengirim undangan. Hua Yuni berkata, baiklah, jika saya punya waktu, saya akan menelpon Anda. Tuan muda lainnya juga mengirimkan undangan, ingin dekat dengan Hua Yuni. Tentu saja mereka menyukai Hua Yuni bukan hanya karena cantiknya, tapi yang terpenting karena dia jenius, bahkan Hua Yun Xiao pun jauh dari bisa dibandingkan dengan Hua Yuni. Perbedaannya sangat besar, mereka berhasil menerobos dan menjadi luotian imortal belum lama ini. Kuncinya adalah kekuatan magis dan kekuatan hukum yang disadari Hua Yuni, seiring dengan peningkatan tingkat kultifasinya, efektivitas tempurnya akan menjadi semakin kuat. Setelah kompetisi dimulai, anehnya, sekelompok orang ingin menantang Bifan terakhir kali. Kompetisi seni bela diri ini sudah dimulai cukup lama, namun belum ada yang menantang Bifan. Seseorang hanya memiliki tiga peluang untuk gagal, jika ia dikalahkan tiga kali, apakah ia ketua istana atau calon ketua istana, ia akan kehilangan kualifikasinya. Oleh karena itu, mereka yang ingin menantang akan berpikir matang-matang. Bifan mengalahkan Bodu Oluo di hari pertama, semua orang mengira dia hanyalah jiwa yang kuat, jadi ada beberapa orang yang lebih percaya diri yang ingin mengalahkannya dan mendapatkan keuntungan besar. Namun ketika Bifan menggunakan kecepatannya untuk mengalahkannya, dan kemudian mengalahkannya dengan kekuatan kesadaran spiritualnya, banyak orang tidak lagi berani menantangnya. Orang-orang kuat itu tidak bisa dibandingkan dengan Li Feng dalam hal kecepatan, bahkan Li Feng tidak bisa melakukan apapun pada Bifan, jadi lebih sulit bagi mereka untuk menang. Oleh karena itu, mereka yang semula ingin menantang Bifan semuanya mundur, tidak mau kalah. Kali ini, tidak ada yang menantang Bifan, yang berarti dia menang dengan mudah. Banyak orang tidak ingin melihat hal ini terjadi, tetapi mereka tidak dapat mengirimkan orang kuat yang cocok untuk mengalahkannya. Bifan berdiri di arena kompetisi selama 30 menit, namun tetap tidak ada yang menantangnya, ia meraih kemenangan dan keluar dari arena kompetisi. Bifan menang tanpa perlawanan. Orang yang paling bahagia adalah Hua Yun Feng. Dia sepertinya pernah melihat Bifan duduk di posisi penguasa istana, dan dia juga penguasa istana ke-31. Saudara Bifan, selamat. Hua Yun Feng tersenyum bahagia. Ini sama sekali tidak menarik. Mengapa tidak ada yang menantangnya? Hua Yuni sangat tertekan Saudara Bifan, kamu hampir pulih. Mari kita berkompetisi ketika kita kembali. Hua Yun Feng berkata dengan cepat adik perempuan, kakak laki-laki tidak diperbolehkan. Kamu harus menunggu sampai kompetisi Fuzun benar-benar selesai sebelum kamu dapat bersaing dengan kakak Bifan. Hua Yuni sangat tidak senang, cemberut, dan mengabaikan Hua Yun Feng. Bifan, aku harus mencobanya. Dia tidak menyerah dalam hatinya. Bifan tahu bahwa akan ada banyak masalah di masa depan. Bifan tidak punya alasan untuk pergi hari ini, dia hanya bisa duduk dan menonton pertandingan. Ling Feng Lin dan Wu Tianyun sama-sama tertantang, mereka tahu bagaimana menggunakan kekuatan mereka sendiri dan mengalahkan semua lawan dengan kekuatan mereka. Kekuatan mereka benar-benar tak tertandingi di antara orang-orang kuat di level yang sama, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan semua rintangan. Bahkan jika lawan mereka lebih baik dari mereka dalam hal kekuatan magis dan kekuatan hukum, mereka tetap dikalahkan oleh kekuatan mereka yang kuat. Bifan hanya peduli dengan persaingan antara Ling Feng Lin dan Wu Tianyun, sedangkan yang lainnya tidak peduli. Tang Maoshan memilih orang yang kuat untuk ditantang hari ini dan menang. Terlepas dari karakternya, kekuatan Tang Maoshan cukup bagus, kali ini seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk mendapatkan posisi kepala istana di belakang. Seiring berjalannya kompetisi, jumlah penantang berangsur-angsur berkurang, bahkan jika ada tantangan, sebagian besar dari mereka berperingkat relatif rendah untuk memastikan keberhasilan. Tidak mungkin, banyak calon anggota istana yang sudah gagal 1-2 kali, jika gagal lagi tidak akan punya peluang. Sedangkan bagi para penguasa istana, kecuali mereka diincar dan ditantang terus-menerus, kemungkinan besar mereka akan kalah dalam 3 pertandingan. Setelah kompetisi berakhir, Bifan langsung kembali ke halaman independen. Hua Yun Feng memandang Bifan sekarang dan memberinya banyak kebebasan. Tanpa diduga, Bifan dan Niubatian pergi, dan Hua Yuni mengikutinya. Memiliki ekor kecil yang indah di belakangnya pada awalnya adalah hal yang baik, tetapi terlalu banyak orang yang memperhatikan Hua Yuni. Ketika orang-orang itu melihat Hua Yuni mengikuti Bifan, mereka tentu saja membenci Bifan. Bifan sangat polos dan memiliki banyak saingan cinta tanpa alasan. Tentu saja Bifan tidak memperhatikan hal ini, dia kembali ke halaman mandiri dan berkata dengan lantang Niubatian, tolong jaga aku, aku akan mundur untuk berlatih. Bifan, jika kamu ingin mundur, aku akan mundur bersamamu. Jangan gunakan mundur sebagai alasan untuk menghindariku, Hua Yuni menunjukkan senyuman licik. Nona Hua Yuni, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tidak ingin berkompetisi dalam seni bela diri? Kami akan berkompetisi sekarang, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa setelah kompetisi, tidak peduli kamu menang atau kalah, kamu tidak akan mengganggu ku lagi. Kata Bifan tak berdaya. Oke, aku berjanji, aku tidak akan mengganggumu setelah kompetisi. Hua Yuni langsung setuju, tapi itu membuat Bifan semakin gelisah. Wanita lekat seperti Hua Yuni tidak mudah diubah. Mengenai janji mereka, Bifan tidak pernah mempercayainya. Kalau tidak, kamu harus bersumpah dulu, kalau tidak kamu akan mengganggu ku lagi setelah kompetisi seni bela diri, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Bifan dengan tenang. Kamu aku tidak akan bersumpah. Jika kamu tidak bersaing denganku, aku akan mengikutimu dan tidak pernah meninggalkanmu. Hua Yuni sangat marah pada awalnya, tapi dia segera tersenyum. Bifan berkata tanpa daya oke, aku mengaku kalah. Kamu ingin bersaing dengan apa? Tidak mungkin melawanmu dengan seluruh kekuatanku. Aku tidak punya energi sekarang. Jika aku bersaing dalam aspek tertentu, itu menang itu bukan masalah besar. Saya mendengar bahwa kekuatan Anda luar biasa, tetapi saya tidak ingin bersaing dengan Anda. Anda sangat cepat, dan saya tidak akan bersaing dengan Anda. Saya juga tahu bahwa kekuatan spiritual Anda sangat kuat, jadi saya tidak akan melakukannya bersaing denganmu untuk saat ini. Kalau tidak, mari kita bersaing dengan kekuatan hukum. Hua Yuni berkata sambil tersenyum. Mari kita bersaing dalam kekuatan hukum. Bifan berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, kekuatan hukum Bifan tidak dimaksudkan untuk diekspos, yang merupakan sesuatu yang bisa dia banggakan. Kekuatan hukum yang dirasakan oleh orang awam terutama didasarkan pada tujuh unsur yaitu angin, api, tanah, logam, kayu, air, dan petir. Hukum terang dan gelap relatif jarang. Hukum ruang dan hukum waktu adalah kekuatan hukum tingkat tinggi yang perlu mencapai tingkat tertentu. Kekuatannya dapat dipahami. Jika Anda dapat memahami hukum terang dan gelap, Anda akan dianggap yang terbaik di antara para praktisi. Alasan mengapa Hua Yuni begitu dihargai adalah karena kekuatan hukum yang ia pahami adalah kekuatan hukum cahaya, pemusnahan cahaya. Annihilation of light adalah hukum serangan yang sangat kuat dan dapat dianggap sebagai yang teratas di antara hukum cahaya. Ada begitu banyak pembudidaya di sekte Hua Jian, dan hanya sedikit yang memahami kekuatan hukum cahaya, tetapi Hua Yuni adalah satu-satunya yang memahami pemusnahan cahaya. Karena itu, semua orang di sekte Hua Jian sangat mementingkan Hua Yuni. Selama Hua Yuni tumbuh dewasa dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pemusnahan cahaya, dan menampilkannya, itu akan menjadi sangat kuat. Hua Yuni adalah orang yang paling percaya diri dengan kekuatan hukumnya sendiri. Dia mengusulkan untuk bersaing dengan kekuatan hukum karena dia ingin menang. Selain perempuan, ia juga cukup kompetitif dan tidak mau kalah dari Bifan. Saudara Bifan, kekuatan hukum yang saya pahami adalah pemusnahan cahaya. Anda harus siap, kata Hua Yuni sambil tersenyum. Pemusnahan cahaya. Bifan sangat terkejut. Sayangnya, kekuatan hukum yang disadari Ni Yunfei juga merupakan kekuatan hukum cahaya, dan itu adalah pemusnahan cahaya. Karena Bifan ingin mempraktikkan sentuhan terang dan kegelapan dengan seluruh kekuatannya, pemusnahan cahaya hanya mengolahnya ke tingkat kecil, dan kekuatannya belum diuji. Adapun kekuatan hukum yang dipahami Tuyi Dao adalah hukum kegelapan, penghancuran gelap, yang juga merupakan kekuatan hukum yang sangat mematikan. Apa? Kamu takut? Jika kamu takut, kamu bisa mengaku kalah. Hua Yuni sangat puas dengan penampilan Bifan. Pemusnahan cahaya adalah kekuatan hukum yang sangat kuat. Ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, kata Bifan sambil tersenyum. Bifan telah tumbuh begitu cepat, memiliki bakat yang hebat, keberuntungan yang besar, dan kebanggaan yang alami. Dia tidak ingin dibandingkan dengan seorang wanita. Melihat ekspresi percaya diri Bifan, senyuman Hua Yuni membeku apakah kamu punya cara untuk menghadapi pemusnahan cahaya. Lumayan, aku punya kakak yang juga tahu light annihilation. Aku sering bersaing dengannya, jadi tentu saja aku tahu betul kekuatan light annihilation, kata Bifan sambil tersenyum. Apa? Kali ini giliran Hua Yuni yang terkejut. Ada begitu banyak pembudidaya di sekte Hua Jian, tetapi Hua Yuni adalah satu-satunya yang dapat memahami pemusnahan cahaya. Tentu saja mengejutkan bahwa Bifan sebenarnya memiliki saudara laki-laki yang juga mampu melakukan pemusnahan. Alasan mengapa Bifan angkat bicara adalah karena Ni Yunfei bertanggung jawab atas urusan grup petualangan Liu Jue, yang cepat atau lambat akan terungkap, akan lebih baik jika berbicara secara terbuka sehingga orang-orang akan menganggapnya lebih serius, yang mana akan bukan menjadi hal yang buruk. Apakah kamu benar-benar memiliki persaudaraan cahaya? Hua Yuni tidak dapat mempercayainya dan bertanya lagi. Iya, nama kakakku adalah Ni Yunfei, dan kekuatannya tidak jauh berbeda denganku. Jika dia datang untuk bersaing memperebutkan posisi master istana, dia bisa merebut kursi master istana manapun sesuka hati. Ni Yunfei, bagus sekali, aku harus melihatnya. Hua Yuni menunjukkan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi Hua Yuni, Bifan tahu bahwa Ni Yunfei mungkin akan mendapat banyak masalah di masa depan. Namun, sekarang Bifan hanya ingin menyingkirkan masalah Hua Yuni, jadi tentu saja dia tidak akan mempertimbangkan Ni Yunfei. Apa yang Bifan katakan hari ini adalah membuat Ni Yunfei muncul di hadapan Hua Yunfeng. Jika ada kesempatan, Ni Yunfei juga bisa menjadi penguasa istana, dan dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Adapun Tuyidao, dia adalah seorang praktisi jalur iblis, dia suka bersembunyi di balik layar dan tidak suka tampil di depan umum. Mulai saat ini, dia akan menjadi bayangan Bifan dan akan sering mengikuti Bifan ke dunia luar, jadi tidak perlu mengungkapkan identitas aslinya. Bifan telah menguasai banyak hukum dan kekuatan, namun hanya sentuhan terang dan kegelapan yang telah dikembangkan hingga tingkat tinggi, sedangkan yang lainnya hanya dikembangkan hingga tingkat kecil. Dia tidak ingin menggunakan Touch of Light and Darkness karena dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya sebelum waktunya. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk menggunakan Eclipse of Darkness untuk menangani Annihilation of Light. Bahkan jika dia kalah, Bifan tidak akan kalah telak. Kekuatan hukum masih digunakan oleh kekuatan kesadaran ilahi, tetapi semakin dalam kekuatan hukum dipahami, semakin kuat kekuatan tersebut dapat diledakkan dengan kekuatan kesadaran ilahi yang sama. Bifan bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatan kesadaran spiritualnya pasti lebih unggul dari Hua Yuni, dan dia yakin bahwa dia akan tetap tak terkalahkan untuk jangka waktu tertentu. Nona Hua Yuni, Anda dapat mengambil tindakan sekarang. Bifan terlihat sangat tenang, dan sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Oke, hati-hati, Hua Yuni menampilkan Annihilation of Light. Bifan segera dikepung, dikelilingi oleh kekuatan hukum cahaya, yang memusnahkan segalanya. Bifan tidak berani lalai, jadi dia dengan cepat menggunakan Eclipse of Darkness untuk memblokir serangan Annihilation of Light. Kamu telah memahami kekuatan hukum kegelapan. Pantas saja kamu berani bersaing denganku. Hua Yuni sangat terkejut. Bifan tidak bisa berkata apa-apa karena dia dirugikan. Pemusnahan cahaya Hua Yuni telah dikembangkan kerana Da Cheng, sedangkan gerhana kegelapan Bifan hanya dikembangkan kerana Xiao Cheng. Kesenjangannya sangat besar. Bifan hanya bisa terus menekan cakupan perlindungan dan bertahan dengan susah payah. Dia melakukan ini hanya untuk bersaing dengan Hua Yuni untuk melihat betapa kuatnya kekuatan spiritual Hua Yuni. Pemusnahan cahaya dan gerhana kegelapan dapat digambarkan sebagai musuh dan rival lama, saling bertabrakan dan bertarung sengit. Pemusnahan cahaya yang digunakan oleh Hua Yuni lebih kuat dari gerhana kegelapan yang digunakan oleh Bifan. Namun daya tahan Bifan sangat kuat dan kekuatan hukum melemah. Dia segera mengaktifkan kekuatan kesadaran spiritualnya dan menggunakan gerhana kegelapan lagi. Keduanya berdiri di sana dan berkompetisi selama satu jam sebelum Bifan berpura-pura kelelahan dan berkata, Nona Hua Yuni, kamu sangat kuat. Saya menyerah. Sayangnya kekuatan hukum saya hanya dikembangkan ke tingkat Xiao Cheng. Kalau tidak, saya bisa bersaing dengan Anda. Ayo bersaing. Kekuatan hukum yang kamu pahami sebenarnya adalah gerhana kegelapan. Hua Yuni terkejut. Setelah berkompetisi begitu lama, dia secara alami menemukan jawabannya. Kekuatan hukum kegelapan saja sudah sangat mengejutkannya. Jika dia tahu bahwa apa yang Bifan pahami adalah sentuhan terang dan gelap, kekuatan hukum terang dan gelap, saya khawatir dia tidak akan bisa menerimanya, dan keterkejutannya tidak bisa dihindari. Gerhana kegelapan memiliki kualitas kekuatan hukum yang sama dengan pemusnahan cahaya Anda, tetapi budidayanya tidak sebaik milik Anda, jadi tidak adil jika kalah, kata Bifan sambil tersenyum. Sepertinya kamu punya banyak rahasia, aku harus memisahkani semuanya. Hua Yuni memandang Bifan, membuatnya merasa sedikit takut. Bifan menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak punya rahasia lagi. Saya hanya memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat, kecepatan lebih cepat, kekuatan spiritual lebih banyak, dan kekuatan hukum yang langka. Benar-benar tidak ada yang lain. Hua Yuni tampak bangga saudara Bifan, jika kamu tidak menghindariku di masa depan, aku tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Semakin kamu menghindariku, semakin aku akan mengganggumu. Apakah kamu mengerti? Bifan mengabaikannya, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa Hua Yuni tidak berbicara omong kosong. Dengan amarah Hua Yuni, jika Bifan sengaja menghindarinya, pasti akan melukai harga dirinya. Hua Yuni sangat sibuk, jadi dia tidak mengganggunya lagi dan pergi. Akhirnya pergi, Bifan menghela nafas. Menghadapi wanita cantik seperti Hua Yuni dan memiliki sifat seorang gadis kecil, Bifan tidak bisa menyimpan dendam sama sekali padanya. Bifan juga menghabiskan banyak uang, setelah Hua Yuni pergi, dia segera mulai mundur. Dia tahu betul bahwa begitu Hua Yuni memberitahunya tentang gerhana kegelapan, pemimpin puncak-puncak lupakan tidak lupakan mungkin akan memanggilnya. Oleh karena itu, lebih baik memulihkan kekuatan terlebih dahulu, menyelamatkan nyawa adalah kuncinya. Hanya dengan kekuatan Anda dapat memiliki keberanian. Kali ini, Bifan benar-benar mundur, dia membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Dalam pertarungan dengan Hua Yuni barusan, ia mengalami banyak kekalahan, bahkan lebih banyak dari pertarungan dengan Boduolo. Hua Yuni layak menjadi seorang jenius yang tak tertandingi dari sekte Hua Jian, kekuatan spiritualnya sangat kuat, dan kekuatan hukumnya bahkan lebih tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dihadapi. Jika Bifan tidak menggunakan kekuatan hukum pada level yang sama untuk bersaing dengannya, saya khawatir dia akan mengalami kekalahan yang lebih buruk. Hua Yuni mengkonsumsi lebih sedikit energi, setelah dia kembali, dia berlatih selama sehari dan kekuatan spiritualnya pulih. Adik perempuan, sangat jarang kamu masih ingin berlatih setelah meninggalkan pengasingan, seru Hua Yun Feng. Tidak mungkin, Hua Yuni terkenal gelisah dan paling tidak suka berlatih. Jika dia berlatih sekeras orang lain, dia mungkin bisa maju ke luotian celestial imortal seratus tahun sebelumnya. Saudaraku, Bifan yang kamu temukan benar-benar orang yang aneh, kata Hua Yuni sambil tersenyum. Apakah kamu bersaing dengannya? Hua Yun Feng langsung mengerti. Hua Yuni mengangguk dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa Bifan sangat kuat dalam hal kekuatan fisik, kekuatan spiritual, dan kecepatan, jadi saya membandingkan kekuatan hukum dengan dia. Apa hasilnya? Hua Yun Feng tampak ingin tahu, sangat cemas. Saudaraku, tentu saja aku menang, Hua Yuni berkata dengan bangga, namun, aku menemukan bahwa hukum yang dipahami Bifan juga sangat kuat, tetapi budidayanya tidak dalam. Hukum apa yang Bifan sadari? Hua Yun Feng sangat penasaran. Saudaraku, aku tidak akan memberitahumu. He he. Adik perempuan, berhentilah menggoda kakak, Hua Yun Feng tidak sabar. Kamu tidak bisa menghentikanku untuk menemukan Bifan mulai sekarang, jadi aku akan memberitahumu, kata Hua Yuni gembira. Tidak, lupakan saja, sebaiknya aku bertanya pada saudara Bifan, Hua Yun Feng menghela nafas. Saudaraku, berjanjilah padaku, aku akan segera memberitahumu. Jika kamu bertanya, dia mungkin tidak akan memberitahumu, kata Hua Yuni cemas. Berjanjilah padaku dulu untuk tidak melecehkan kakak Bifan selama kompetisi, dan aku tidak akan peduli padanya. Setelah itu, Hua Yun Feng akhirnya berkompromi. Hua Yuni menunjukkan senyuman bangga hukum yang disadari Bifan ternyata adalah hukum kegelapan. Hukum itu sama kuatnya dengan pemusnahan cahaya milikku, dan disebut gerhana kegelapan. Gerhana gelap, Ternyata gerhana gelap, Hua Yun Feng berkata dengan kaget adik perempuan, jangan beritahu siapapun, aku akan menemui leluhur dan pemimpin puncak. Saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan omong kosong kepada siapapun. Meskipun Hua Yuni memiliki sifat kekanak-kanakan, dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Hukum seperti Dark Eclipse sangatlah langka, hanya satu dalam satu miliar. Jika bocor, saya khawatir kekuatan musuh akan membasmi Bifan dengan cara apapun. Hua Yun Feng secara pribadi bertemu dengan pemimpin puncak Hua Diyun dan leluhur Hua Tiani. Yun Feng, kenapa kamu ingin bertemu kami? Hua Diyun berkata dengan dingin. Mereka sudah mengatakan bahwa jika tidak ada hal yang penting, mereka tidak boleh mengganggu budidaya mereka. Tuan puncak, leluhur, ada sesuatu yang ingin saya laporkan tentang Bifan, kata Hua Yun Feng. Mari kita bicara tentang Bifan. Pada saat ini, Hua Diyun dan Hua Tiani muncul di depan Hua Yun Feng. Setelah adik perempuanku keluar dari pengasingan, dia berkompetisi dengan Bifan tentang kekuatan hukum. Hasilnya, adik perempuanku menang, tapi dia tahu bahwa hukum yang dipahami Bifan sebenarnya adalah hukum kegelapan erosi. Gerhana gelap, Hua Tiani Du membuka matanya, menunjukkan keterkejutan. Dengan kekuatan Hua Tiani, hanya sedikit hal yang bisa mengejutkannya, dia sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia tidak merasakan emosi. Ya, adikku mencobanya dengan tangannya sendiri. Pasti tidak salah, kata Hua Yun Feng bersemangat. Jika Bifan benar-benar memahami gerhana kegelapan, dia pasti jenius setingkat dengan Yun Ni, bahkan lebih berbakat dari Yun Ni. Kita harus menjaga bakat seperti itu dengan kuat di tangan kita. Jika dia menjadi musuh kita, dia akan melakukannya jadilah bencana. Hua Tiani berkata dengan suara yang dalam. Hua Yun Feng bertanya leluhur, apa yang harus saya lakukan? Kamu hanya perlu tulus kepada Bifan. Aku bisa melihat bahwa dia sangat emosional dan bukan orang yang kejam. Jika kamu memperlakukannya dengan tulus, aku yakin dia akan membalas budi kamu. Terkadang, meskipun Bifan punya donnya sendiri, jangan khawatir tentang perhitungan. Ingat, tidak ada salahnya bersikap tulus kepada orang lain, kata Hua Tiani. Dengan penglihatan Hua Tiani, dia secara alami dapat mengetahui siapa dia dan sikap apa yang harus dia lakukan terhadap mereka. Leluhur, aku selalu melakukan ini. Aku telah bersumpah menjadi teman Bifan, kata Hua Yun Feng sambil tersenyum. Turun dan beritahu Bifan secara pribadi untuk tidak menggunakan Eclipse of Darkness dengan mudah. Hua Yun Feng pergi dan langsung menuju halaman pribadi Bifan. Kakak Bifan, aku di sini untuk mengganggumu lagi. Saudara Feng, mengapa kamu ada di sini? Bifan berjalan keluar, meskipun dia dalam pengasingan, dia tahu segalanya tentang dunia luar. Saudara Bifan, adik perempuanku telah membuatmu kesulitan lagi. Jangan menganggapnya terlalu serius. Aku mendengar adik perempuanku mengatakan bahwa hukum yang kamu pahami adalah hukum unsur gelap, gerhana kegelapan. Benarkah? Hua Yun Feng S sikapnya ramah. Cukup banyak. Itu benar. Bifan tidak tahu betapa pentingnya hukum seperti Dark Eclipse, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia bahkan memahami hukum yang lebih kuat, jadi tentu saja dia tidak mengambil hati Dark Eclipse. Saudara Bifan, kamu luar biasa. Hua Yun Feng berkata dengan penuh semangat ngomong-ngomong, kamu tidak boleh memberi tahu siapapun tentang gerhana kegelapan, dan cobalah untuk tidak menggunakannya selama kompetisi, jika tidak orang lain akan mengetahuinya, jadilah masalah yang tak ada habisnya. Hua Yun Feng mengingatkan. Bukankah itu hanya kekuatan hukum? Apa istimewanya itu? Bifan masih sedikit bingung. Saudara Bifan, kamu tidak tahu bahwa hanya ada sedikit praktisi yang dapat memahami hukum terang dan gelap, dan mungkin tidak ada satu di antara sejuta orang. Dan bahkan lebih jarang lagi yang dapat memahami hukum tersebut, dari kegelapan dan pemusnahan cahaya. Xiao setelah adikku menyadari pemusnahan cahaya, dia menerima perhatian dari seluruh sekte, seperti yang bisa kamu bayangkan. Hua Yun Feng terdiam. Bifan tidak tahu apa-apa, tapi dia mampu memahami hukum seperti gerhana kegelapan tuan muda seperti Hua Yun Feng dan yang lainnya berdoa setiap hari agar mereka dapat memahami beberapa hukum yang lebih kuat, tetapi mereka tidak bisa. Jika mereka dapat memahami hukum gerhana gelap, kemungkinan menjadi pewaris pemimpin sekte akan sangat meningkat, dan mereka bahkan mungkin langsung ditunjuk sebagai pewaris pemimpin sekte. Dalam sejarah sekte Hua Jian, ada lima tuan muda yang memahami hukum terang dan kegelapan yang lebih kuat, empat di antaranya secara tidak resmi ditunjuk sebagai penguasa sekte tersebut, dan satu sisanya akhirnya menjadi ketua sekte. Oke, aku berjanji, itu saja. Lagi pula, aku jarang menggunakan kekuatan hukum, dan aku tidak punya cukup latihan dalam kekuatan hukum, kata Bifan sambil tersenyum. Bagus, kalau begitu aku lega, Hua Yun Feng menghela nafas lega. Saudara Feng, karena kamu di sini, ayo kita minum bersama. Niu Batian, datanglah dan minum bersama, kata Bifan keras. Niu Batian segera berlari mendekat dan berkata dengan penuh semangat terima kasih, guru. Niu Batian adalah peminum anggur terbaik. Dia tahu bahwa Bifan dan Hua Yun Feng minum anggur peri berkualitas tinggi. Sulit baginya untuk minum anggur berkualitas seperti itu sebelumnya. Sejak bergabung dengan Bifan, dia sering minum anggur peri seperti itu. Mereka bertiga sangat menikmati anggur peri dan buah peri. Mereka belum minum sedikitpun ketika Hua Yuni muncul lagi. Saudara Bifan, aku di sini lagi. Tawa Hua Yuni terdengar bahkan sebelum dia tiba. Sakit kepala, adikku. Hua Yun Feng menyentuh dahinya, merasa tak berdaya. Aku memang sakit kepala, Bifan bahkan tersenyum pahit. Hua Yuni selalu mengganggu Bifan, yang membuatnya sangat tertekan. Bagi orang lain, ini mungkin suatu kehormatan, tetapi bagi Bifan, itu adalah masalah. Hua Yuni Feng Feng huo huo bergegas masuk dan melihat Hua Yun Feng juga ada di sana, tapi tidak memperhatikan. Saudara Bifan, mari kita uji lagi kekuatan gaib kita untuk melihat kekuatan gaib siapa yang lebih kuat. Kata Hua Yuni sambil tersenyum. Adik perempuan, sudah ku bilang padamu bahwa selama kompetisi, kamu tidak bisa bersaing dengan kakak Bifan, kata Hua Yun Feng tegas. Oke, tidak ada lagi kompetisi seni bela diri. Kakak Bifan, berhenti minum. Ayo jalan-jalan. Pemandangan puncak forget not kita sangat indah, kata Hua Yuni penuh semangat. Bifan tidak mau pergi, tapi dia takut Hua Yuni akan mengganggunya. Ayo kita pergi bersama nanti, Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Oke, ayo kita pergi bersama agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Hua Yun Feng sangat menyadari pesona Hua Yuni di sekte Hua Jian. Jika Bifan pergi berdua dengannya, mungkin akan menimbulkan konflik besar. Hua Yuni awalnya enggan, tapi dia tidak bisa meminta untuk pergi berdua dengan Bifan. Akhirnya Hua Yun Feng, Bifan, Hua Yuni, dan Niu Batian pergi bersama. Niu Batian tidak mau pergi, tapi Bifan menariknya pergi. Saudara Bifan, ayolah, ikut aku. Hua Yuni memegang lengan Bifan dengan sangat alami. Bifan sedikit pusing, tapi lambat laun dia menjadi terbiasa Hua Yuni. Jangan panggil aku kakak. Kami tidak tahu siapa yang lebih tua. Kamu bisa memanggilku Bifan saja. Kalau begitu jangan panggil aku dengan namaku. Panggil aku Yuni. Semua orang yang dekat denganku memanggilku seperti itu, kata Hua Yuni sambil tersenyum. Oke, Yuni. Bifan tidak ingin selalu dipanggil kakak, apalagi dipanggil kakak oleh wanita yang berpenampilan seperti gadis kecil membuatnya sangat tidak nyaman. Bifan, hi-hi Hua Yuni sepertinya berhasil dalam konspirasinya. Hua Yunfeng dan Niubatian mengikuti, Hua Yunfeng sangat mengenal Hua Yuni, tapi terus menggelengkan kepalanya. Saudaraku, ayo kita pergi ke Tebing Tianxing bersama. Di sana yang paling indah. Kita akan minum di sana dan melihat bintang pada saat yang sama, saran Hua Yuni. Baiklah, biarkan Saudara Bifan pergi ke Tebing Tianxing untuk melihat keajaiban. Hua Yunfeng setuju. Bifan dan Niubatian tentu saja tidak keberatan, dan mereka tidak tahu banyak tentang markas besar Sekte Hua Jian. Tebing Tianxing bukan milik salah satu dari delapan belas puncak, siapapun dapat pergi ke Tebing Tianxing untuk melihat bintang. Tebing Tianxing sangat tinggi dan merupakan puncak tertinggi dari semua gunung di markas Sekte Hua Jian, berdiri di atas tebing, Anda merasa sangat dekat dengan bintang di langit. Saat Anda sampai di dasar Tebing Tianxing, Anda dapat melihat Tebing Tianxing menembus awan, dan Anda tidak dapat melihat puncak Tebing Tertinggi. Hua Yunfeng dan yang lainnya bersiap untuk naik ketika seseorang tiba-tiba datang dari kejauhan. Orang yang datang adalah Hua Yunxiao. Dia ditemani oleh tiga orang kuat di level Luo Tianxian dan sekelompok orang kuat di Golden Immortal Alam. Di antara mereka adalah Wu Tianyun. Orang-orang ini jelas merupakan orang kuat yang direkrut oleh Hua Yunxiao. Yunni, Hua Yunfeng, apakah kamu juga akan datang ke Tebing Tianxing? Hua Yunxiao bertanya sambil tersenyum. Saudara Yunxiao, kamu juga punya waktu untuk datang ke Tebing Tianxing. Hua Yunni berkata sambil tersenyum. Namun, Hua Yunni tetap memegang lengan Bifan dan tetap mesra. Hua Yunxiao melihatnya tanpa ekspresi apapun yang menunjukkan kedalaman kota. Mata Hua Yunfeng menyipit Hua Yunxiao. Hua Yunfeng, ini pasti Bifan. Sungguh bakat muda. Kuda hitam terbesar dalam kompetisi Fuzun ini diharapkan menjadi Fuzun peringkat 31. Hua Yunxiao memandang Bifan dengan senyuman di wajahnya. Bifan memberi penghormatan kepada Tuan Muda Hua Yunxiao. Bifan memberi hormat, tidak rendah hati atau sombong. Oke, oke. Sayang sekali saya tidak mengenal Anda lebih awal. Hua Yunxiao berkata sambil tersenyum Hua Yunxiao. Selamat kepada Anda karena telah merekrut seorang jenderal yang cakep. Terima kasih. Hua Yunfeng tampak sedikit senang. Namun, tiga orang kuat di tingkat Luo Tianxiao di samping Hua Yunxiao sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena mereka semua dikalahkan oleh Bifan. Namun, Wu Tianyun hanya berpura-pura, sementara dua lainnya menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka sangat tidak puas dengan Bifan, mereka tidak berani menantang Bifan karena kekuatan yang ditunjukkan Bifan melebihi perbandingan mereka. Mereka tidak ingin mempermalukan diri sendiri, sehingga hanya bisa merajuk dan mengertakkan gigi dari belakang. Yunni, kita akhirnya bertemu, ayo pergi ke Tebing Tianxing bersama. Hua Yunxiao sangat murah hati. Saudara Yunxiao, kamu naik duluan, kami akan naik nanti. Hua Yunni sebenarnya menolak. 36 tuan muda semuanya dekat dengan Hua Yunni, tetapi Hua Yunni adalah orang kedua yang paling dekat dengan Hua Yunxiao, kedua setelah Hua Yunfeng. Hua Yunxiao tidak menyangka Hua Yunni akan menolak, dia memandang Bifan dan terbang ke Tebing Tianxing bersama sekelompok anak buahnya. Adik perempuan, kamu begitu dekat dengan kakak Bifan, aku khawatir kamu akan membahayakan kakak Bifan. Awalnya, penampilan luar biasa kakak Bifan telah menjadi duri di mata para tuan muda, dia, aku khawatir tuan-tuan muda itu Tuhan ingin menghabisi saudara Bifan lebih jauh lagi. Hua Yunfeng menghela nafas. Tidak terlalu seriuskan, Bifan tampak terkejut. Hua Yunni sendiri adalah masalah kecil, tapi sekarang dia menyebabkan masalah besar, yang benar-benar membuat Bifan terdiam. Bifan, jangan takut, aku akan melindungimu, Hua Yunni tidak peduli sama sekali. Adik perempuan, di markas besar sekte Hua Jian, orang-orang itu tidak dapat melakukan apapun terhadap saudara Bifan, tetapi begitu saudara Bifan keluar, mereka dapat menggunakan cara apapun. Hua Yunfeng benar-benar tulus. Hua Yunni berkata apa yang harus kita lakukan. Saudara Yun Xiao telah melihatnya. Kamu, tolong berhenti menyeret kakak Bifan, serius. Hua Yunfeng menggelengkan kepalanya. Hua Yunni melepaskan lengan Bifan, dia dapat melihat bahwa dia sangat peduli pada Bifan dan khawatir sesuatu akan terjadi pada Bifan. Bifan merasa jauh lebih nyaman, dia sama sekali tidak peduli dengan balas dendam Tuan Muda. Dengan kekuatan grup petualangan Liu Jue saat ini, setelah menempati tempat di sebuah rumah besar, pasti akan berkembang pesat di masa depan. Bahkan jika seseorang ingin berurusan dengan Bifan, mereka hanya akan mengirim orang-orang kuat ke enam grup petualangan utama. Bifan, Ni Yunfei, dan Tu Yidao semuanya memiliki segel jiwa yang su, dengan salah satu dari mereka, mereka dapat mengambil musuh kuat yang masuk untuk digunakan sendiri. Tentu saja, Bifan tidak bisa menunjukkannya, dan Hua Yunfeng tidak bisa memberitahu Hua Yunfeng tentang hal-hal ini. Mereka berempat dengan cepat mencapai puncak tebing Tianxing, di puncak tebing, di ketinggian terasa sangat dingin. Sekarang, ini belum malam, jadi wajar saja kita tidak bisa melihat bintang. Hua Yunfeng mengeluarkan anggur peri terbaik dan beberapa buah peri, mereka berempat berkumpul dalam satu kelompok, mencicipi buah peri dan anggur peri pada saat yang sama, mereka sangat riang dan nyaman. Hua Yunfeng, Yunni, aku sudah lama tidak minum bersamamu, jadi aku di sini untuk menghormatimu. Hua Yunsiao berjalan sendirian. Saudara Yunsiao, datang dan duduk. Hua Yunni kali ini lebih bijaksana dan pindah tempat duduk. Hua Yunni sangat cerdik dan mengetahui bahwa ada hubungan kompetitif antara Hua Yunsiao dan Hua Yunfeng, tetapi hal itu tidak mempengaruhi hubungannya dengan Hua Yunsiao. Pertarungan tuan muda sangatlah berbahaya, namun korban jiwa sangat sedikit, jika ada korban jiwa, itu karena mereka merekrut yang kuat. Mereka yang bisa menjadi tuan muda semuanya sangat berbakat, mereka yang tidak bisa menjadi guru sekte juga bisa menjadi sesepuh, penatua tertinggi, dan guru puncak di masa depan dan terus mengabdi pada sekte Hua Jian. Para pemimpin senior sekte Hua Jian akan sangat sedih kehilangan siapapun, jadi mereka mengeluarkan perintah tersebut. Tidak peduli seberapa sengitnya pertarungan di luar, tapi tuan muda dilarang saling menghabisi. Bifan, izinkan aku bersulang untukmu. Terima kasih, tuan muda Hua Yunsiao. Bifan minum bersamanya. Hua Yunfeng, kamu benar-benar telah merekrut seorang master yang kuat. Jika aku mengenalnya lebih awal darimu, aku akan merekrutnya tidak peduli seberapa mahal biayanya, kata Hua Yunsiao terus terang. Terima kasih, tuan muda Hua Yunsiao, atas perhatiannya, kata Bifan sambil tersenyum. Beberapa orang mengobrol dan waktu berlalu dengan cepat. Segera malam tiba, dan bintang-bintang di langit mulai bersinar satu per satu, yang sungguh luar biasa indah. Karena tebing tiansing relatif tinggi, bintang-bintang terlihat lebih besar dan terang. Semua orang sedang melihat bintang dan tidak berniat minum dan mengobrol, Hua Yunsiao juga kembali ke timnya. Seiring berjalannya waktu, langit dipenuhi bintang. Bifan terpesona dengan apa yang dilihatnya. Bintang-bintang itu terus bergerak, dan di mata Bifan, mereka membentuk beberapa naga besar. Naga-naga itu benar-benar terbang mengelilingi puncak sembilan langit tanpa pernah melihat ekornya. Bifan membenamkan dirinya di dalamnya dan sepertinya memiliki beberapa wawasan. Hua Yuni hendak memanggil Bifan, tapi Hua Yunfeng menahannya jangan ganggu dia, sepertinya dia sudah memasuki kondisi kesurupan. Ternyata mengamati bintang-bintang sebenarnya menghubungkannya dengan bentuk kelima dari tinju suci seratus perang, Nilong menelan surga dan keruntuhan, yang sepertinya ada hubungannya. Mungkin juga bentuk kelima dari tinju suci seratus perang, Nilong menelan surga dan keruntuhan, diciptakan sambil mengamati bintang-bintang. Bintang-bintang di langit memiliki bentuk yang berbeda-beda di mata orang yang berbeda, tetapi mereka bisa berupa beberapa naga raksasa, atau bisa juga puluhan naga raksasa. Bisa juga berupa binatang lain, segala macam hal yang aneh. Sambil mengamati bintang-bintang, Bifan menyadari bahwa mudah untuk memahami bentuk kelima dari tinju suci seratus perang naga menelan langit dan runtuh. Banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dipahami dengan cepat dipahami. Hua Yun Xiao telah memperhatikan Bifan, dan sangat terkejut saat melihat dia sedang kesurupan orang ini benar-benar monster, dia sebenarnya bisa memiliki beberapa wawasan. Tuan muda Hua Yun Xiao, apakah Anda ingin menghentikan latihannya? Kata seorang pria kuat di level Luo Tianxian. Wu Tianyun mengkhawatirkan Bifan, kesempatan seperti itu jarang terjadi dan sayang jika diganggu. Hua Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata tidak perlu. Semakin kuat lawannya, semakin aku menyukainya. Terlebih lagi, aku bahkan tidak repot-repot menggunakan metode seperti itu. Hua Yun Xiao memang luar biasa, mampu menjadi tuan muda terkuat tidak semuanya berkat nenek moyangnya. Bifan memikirkannya selama tiga jam sebelum dia terbangun dari konsepsi artistik tadi. Dia tidak perlu mencobanya. Bentuk kelima dari Tinju Suci 100 Perang, Beng Langit Menelan Naga, telah dipraktikan sampai tingkat kecil. Sama sekali tidak ada masalah dalam melepaskan tiga naga fisik. Tinju Suci 100 Perang pada awalnya adalah keterampilan bela diri tingkat suci. Sungguh sulit dipercaya. Bahkan Sekte Hua Jian mungkin tidak dapat menghasilkan keterampilan bela diri tingkat suci yang lengkap. Seni bela diri tingkat suci yang tersisa sudah sangat bagus. Jika Bifan menggunakan bentuk kelima dari Tinju Suci 100 Perang, runtuhnya surga yang memakan naga, hal itu dapat menyebabkan kejutan bagi para pejabat senior dari Sekte Hua Jian. Oleh karena itu, Bifan telah memutuskan untuk tidak menggunakan Tinju Suci 100 Perang selama kompetisi, dan akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan ilahi miliknya. Pengetahuan menyelesaikan pertempuran. Persaingan kekuatan kesadaran spiritual tidak bersuara, dan orang luar tidak dapat melihat pintu bagian dalam. Paling-paling, akan terungkap bahwa kekuatan kesadaran spiritualnya jauh lebih kuat daripada praktisi biasa. Jika hal-hal lain tidak diekspos, seperti Yin dan yang Divine Forging, tidak akan ada yang tahu. Tinju Suci 100 Perang masih disimpan sebagai kartu truf, hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa saat menghadapi musuh yang kuat, jika bisa dibungkam, bisa juga digunakan. Bagaimanapun, Tinju Suci 100 Perang tidak bisa dibocorkan. Setelah dibocorkan, saya khawatir Sekte Huajian akan berurusan dengan Bifan dan merebut Tinju Suci 100 Perang. Tidak mungkin, bahkan di Enam Alam, jarang sekali mempelajari seni bela diri tingkat suci. Bahkan seni bela diri tingkat suci yang tidak lengkap masih merupakan harta karun. Selama Bifan menguasai Tinju Suci 100 Perang, tak terkalahkan bukanlah mimpi. Tentu saja budidaya juga sangat penting dan harus ditingkatkan secepatnya. Peningkatan kultivasi Anda bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, Anda tidak bisa terburu-buru, Anda hanya perlu melangkah selangkah demi selangkah dan tetap membumi. Saudara Bifan, bagaimana hasil panennya? Hua Yun Feng bertanya. Tidak apa-apa, ayo kembali, aku ingin berlatih. Aura Bifan sedikit berubah, tapi itu tidak jelas. Setelah Bifan dan yang lainnya turun dari tebing Tian Xing, dia dan Niubatian langsung kembali ke duyuan. Kali ini, secara mengejutkan Hua Yuni tidak terjerat, rupanya dia juga tahu bahwa Bifan perlu waktu untuk mencerna hasil panennya. Setelah kembali, Bifan benar-benar mengasingkan diri dan tidak keluar sampai hari kompetisi. Dalam beberapa hari terakhir, Bifan telah menguasai bentuk kelima dari Tinju Suci 100 Perang, Ni Long menelan surga dan keruntuhan, dan akhirnya mampu menampilkannya dengan mudah. Bifan telah memenangkan tiga pertandingan berturut-turut. Jika tidak ada yang menantangnya di kompetisi hari ini, dia akan memenangkan satu pertandingan lagi. Bifan tiba di lembah longki, memasuki tahap kompetisi, dan menunggu perlahan. Ada penantangnya atau tidak, mentalitasnya sangat bagus. Hasilnya seperti yang diharapkan, tidak ada yang menantang Bifan, dan tidak ada yang mau menyianyikan kesempatan. Bahkan para penguasa istana itu tidak ingin kalah dan membahayakan diri mereka sendiri. Ling Fenglin dan Wu Tianyun sama-sama menang, mereka dianggap kuda hitam, dan kekuatan mereka melebihi ekspektasi semua orang. Setelah kompetisi berakhir, Hua Yuni melapor ke halaman pribadi Bifan hampir setiap hari, lebih rajin dari Hua Yun Feng. Bifan juga terbiasa dengan Hua Yuni di dekatnya yang berbicara dengannya tanpa henti, jadi dia tidak terlalu tertekan. Dalam sekejap, Bifan berada di pertarungan terakhir, begitu pula Ling Fenglin, Wu Tianyun tidak peduli, karena dia hanya kalah satu pertandingan. Selama dia bisa memenangkan kompetisi final, Bifan akan menjadi Fuzun peringkat ke-31, yang benar-benar memiliki kekuatan nyata. Alam kekacauan terdiri dari rumah-rumah besar. Sekte-sekte itu mengelola banyak rumah besar. Faktanya, mereka tidak akan mencampuri urusan tuan rumah. Tuan rumah hanya perlu menyerahkan sejumlah batu kristal dan giyok jiwa bintang tujuh setiap tahun. Jika menghadapi musuh asing, penguasa istana harus siap membantu Anda, tidak ada batasan dalam aspek lain, dan penguasa istana masih memiliki kebebasan yang besar. Setelah Anda menjadi Fuzun, Anda akan menjadi sosok kelas atas sesungguhnya di alam kekacauan. Tidak mudah bagi Bifan untuk menembus dunia sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Saudara Bifan, ini pertandingan terakhir, aku optimis padamu. Hua Yun Feng berkata dengan penuh semangat. Bifan menjadi kepala istana sangat bermanfaat bagi Hua Yun Feng, dan dia tampak lebih bahagia daripada Bifan. Bifan terlihat sedikit bersemangat, gugup, dan menantikannya, namun emosinya sangat rumit. Setelah tiba di lembah longki, dia merasa semakin gugup. Bifan, santai saja, kamu bisa melakukannya, kata Hua Yuni sambil tersenyum. Bifan mengangguk tentu saja, mungkin tidak ada orang yang menantangku. Tuan, ayolah. Niu Batian juga sangat bersemangat. Jika Bifan menjadi pangeran istana, statusnya juga akan naik. Aku naik. Bifan berjalan ke panggung kompetisi, menunggu tantangannya. Ia memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan suasana tegang dan emosi. Ketika Hua Tianyun mengumumkan dimulainya kompetisi, Bifan membuka matanya, dan dia melihat tiga orang kuat mencoba memasuki tahap kompetisi di mana dia berada, tetapi pada akhirnya mereka disusul oleh seorang master istana yang kuat. Bifan memiliki informasinya. Orang ini berada di peringkat 32. Namanya Li Qing, dikatakan bahwa dia adalah yang terbaik dalam kekuatan magis dan juga baik dalam aspek lain. Li Qing dulunya berusia 32 tahun, dan sekarang dia masih berusia 32 tahun, dan tidak ada yang menantangnya. Alasan mengapa dia menantang Bifan mungkin bukan karena peringkat, tetapi karena orang-orang di belakangnya mendapat perintah, jadi dia harus melangkah maju. Jika rangkingnya tetap tidak berubah, dia dapat terus bertanggung jawab atas wilayah sebelumnya, yang secara alami lebih baik dan jauh lebih baik daripada berpindah ke wilayah baru. Li Qing, Bifan, persaingan belum dimulai, namun momentum kedua insan terus meningkat. Menurut informasi yang diperoleh Bifan, Li Qing pandai dalam kekuatan magis dan tampaknya memiliki banyak kekuatan magis yang kuat, hanya sedikit yang disebutkan tentang kekuatan magis tertentu, dan yang lainnya tidak jelas. Terlebih lagi, Li Qing sangat kuat, dia dapat menggunakan kekuatan magisnya hampir tanpa celah, yang bahkan lebih kuat lagi. Bifan juga menghabiskan banyak upaya untuk mempelajari hal ini dan memperpendek interval antara penggunaan kekuatan magis, tapi sayangnya efeknya tidak terlalu memuaskan. Oleh karena itu, dia biasanya tidak menggunakan kekuatan magis secara langsung, tetapi menggunakannya bersamaan dengan seni bela diri tingkat dewa. Jika tidak ada celah dalam penggunaan kekuatan magis, Bifan akan menjadi hebat, karena bersama dengan enam klon, dia telah menyadari begitu banyak kekuatan magis yang melampaui imajinasi. Jika tidak ada jeda untuk menampilkannya, saya khawatir itu akan menjadi senjata pembasmi besar lainnya. Ada banyak orang kuat yang mempelajari kekuatan magis, tetapi hanya sedikit orang yang dapat memperpendek jarak antara penggunaan kekuatan magis hingga dapat diabaikan, Li Qing dianggap sebagai orang yang aneh. Ketika Bifan melihat Li Qing lah yang bergerak, wajahnya sedikit serius dan sedikit bersemangat. Dia benar-benar ingin melihat betapa kuatnya kekuatan magis jika dia terus menampilkannya. Terlebih lagi, jika dia bisa mempelajarinya, Bifan akan dapat menggunakan begitu banyak kekuatan magis, yang akan sangat luar biasa dan tidak sebanding dengan milik Li Qing. Kompetisi dimulai, namun Bifan tidak terburu-buru menyerang dan mengambil inisiatif. Li Qing paling takut Bifan akan menyerang dengan kesadaran spiritualnya begitu dia mengambil tindakan, dia sedikit terkejut ketika Bifan tidak mengambil tindakan, tapi dia tidak ragu-ragu dan segera menggunakan kekuatan magisnya. Pindahkan gunung dan penuhi lautan. Bila tajam menembus jantung, pedang itu menembus langit, pedang itu menghancurkan gunung. Li Qing menggunakan kombinasi kekuatan magis. Memindahkan gunung dan mengisi laut dan menusuk jantung dengan pisau tajam keduanya merupakan kekuatan magis tingkat rendah. Memindahkan gunung dan mengisi laut secara langsung membatasi pergerakan Bifan. Duri yang menusuk jantung tiba-tiba menusuk keluar dari tanah, sehingga tidak mungkin untuk dicegah. Hampir tanpa celah, dia menggunakan dua kekuatan magis tingkat menengah. Keduanya sangat kuat, dia ingin mengalahkan Bifan dalam satu gerakan. Tinju ilahi yang mengejutkan, transformasi setan, perlindungan tubuh Fajra. Bifan memiliki banyak kekuatan magis dan sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menggunakannya dalam waktu singkat, intervalnya terlalu lama dan tidak akan berhasil. Tidak ada cara lain, jadi Bifan harus bekerja sama dengan seni bela diri tingkat dewa untuk menampilkannya. Begitu dua kekuatan magis kelas menengah dilepaskan, pertahanan Bifan mencapai puncaknya, ditambah dengan Glaze Shocking Divine Armor, dia memblokir serangan Li King. Wah, kamu punya kemampuan, Li King berteriak dingin dan terus menyerang. Memindahkan gunung dan mengisi lautan. Bilah tajam menembus jantung, pedang menembus langit, pedang menghancurkan gunung, 10 ribu pedang kembali ke klan. Kali ini, Li King menggunakan kombinasi kekuatan magisnya yang paling kuat sekaligus. Di antaranya, Wan Jian Guizong adalah kekuatan magis kelas atas dengan kekuatan yang sangat besar. Melihat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menembaki Bifan dengan kekuatan luar biasa, orang-orang di luar berteriak kaget. Saudara Bifan, apakah semuanya akan baik-baik saja? Hua Yun Feng sangat cemas saudara Bifan benar-benar melakukan kesalahan. Mengapa Anda tidak menggunakan kesadaran spiritual Anda untuk menyerang? Sungguh luar biasa, Li King ini cukup kuat. Dia dapat menggunakan kekuatan magisnya dengan sangat terampil sehingga bahkan orang tua dari sekte Hua Jian pun tidak dapat menandinginya, kata Hua Yuni sambil tersenyum. Dia berhenti dan melanjutkan saya sangat menantikan penampilan Bifan. Saya ingin tahu bagaimana dia akan menyelesaikan 10 ribu pedang dan kembali ke klan. Lawan, Bifan masih menggunakan tinju ilahi gelombang gemuruh, tetapi itu dikombinasikan dengan kekuatan magis tingkat tinggi dari sembilan surga yang terbakar. Bifan mengambil tindakan, dan langit dipenuhi dengan nyala api. Nyala api jatuh dari langit dan langsung mengubah bayangan pedang menjadi ketiadaan. Beberapa bayangan pedang yang tersisa tidak dapat membahayakan Bifan. Setelah membalikkan keadaan, Bifan tidak lagi berani membiarkan Li Qing melanjutkan serangannya. Penempaan Shen Yin Yang, Bifan akhirnya menggunakan serangan spiritualnya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Li Qing bisa terus menggunakan kekuatan magisnya, dia setidaknya tahu bahwa kemungkinan ini mungkin terjadi. Selama dia bekerja keras di masa depan, dia selalu bisa mencapainya. Bifan tidak sendiri, ia juga memiliki 6 klon yang sedang belajar bersama, ia yakin hal itu bisa dilakukan. Setelah penelitian berhasil, Bifan dan yang lainnya akan memiliki total hampir 40 kekuatan magis, yang pasti akan membuat orang pusing, dan kombinasinya akan selalu berubah, membuat mereka sulit untuk dilawan. Jika Li Qing mengetahui lebih dari 30 jenis kekuatan magis, saya khawatir Bifan akan mendapat masalah. Bifan meluncurkan serangan spiritualnya, dan Li Qing tidak dapat mengambil tindakan sama sekali, jadi dia menyerah begitu saja. Li Qing, Aku sangat mengagumimu karena meneliti kekuatan magis hingga tingkat yang tidak terputus. Bifan memuji. Saya juga sangat mengagumi Anda. Kekuatan magis yang telah Anda kuasai begitu kuat. Anda benar-benar telah mengembangkan kekuatan magis tingkat tinggi dan mencapai ranah pencapaian besar. Li Qing menghela nafas. Keduanya tidak saling kenal karena mereka tidak bertengkar, dan mereka memiliki simpati satu sama lain. Li Qing, Jika aku punya kesempatan di masa depan, biarkan aku melihat kekuatan magismu lagi, kata Bifan. Tidak masalah. Li Qing juga setuju. Keduanya berasal dari kubu yang berbeda, jika tidak mereka pasti akan menjadi teman. Kompetisi telah usai, Bifan telah menjadi master istana peringkat ke-31, sedangkan peringkat Li Qing tidak berubah. Keterampilan magis Li Qing begitu menakjubkan sehingga tidak ada yang menantangnya. Keduanya keluar dari arena kompetisi bersama-sama, seolah-olah mereka adalah teman. Saudara Bifan, kamu sangat menakuti kami sekarang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan magismu juga cukup kuat. Perlindungan tubuh Fajra, transformasi iblis, dan sembilan surga yang terbakar semuanya adalah kekuatan magis yang sangat praktis, terutama sembilan surga yang terbakar, yang sangat kuat. Tak terbatas. Hua Yun Feng sangat bahagia. Kekuatan Li Qing memang luar biasa. Jika aku tidak bisa terbakar selama sembilan hari, kali ini aku akan dipukuli hingga berkeping-keping oleh Wan Jian Guizong. Bifan masih tersenyum. Hua Yuni memandang Bifan kamu hanya seorang mesum. Mengapa kamu begitu kuat dalam segala aspek? Hua Yuni adalah gadis jenius, dan ini pertama kalinya dia merasa dibandingkan. Yuni, kamu juga cukup bagus. Jangan iri padaku, kata Bifan sambil tersenyum. Bifan tidak pergi karena tantangan Ling Fenglin belum berakhir. Persaingan hari ini juga merupakan pertandingan terakhir Ling Fenglin. Ia bertemu dengan lawan yang relatif kuat. Kuncinya adalah gerakan lawan yang aneh sehingga kekuatan Ling Fenglin tidak dapat digunakan. Untungnya, Ling Fenglin juga memiliki dua senjata abadi bermutu tinggi, yang membuat kekuatannya jauh melebihi Tongji. Ling Fenglin bertarung sengit dengan seluruh kekuatannya dan akhirnya menang dengan mengorbankan cedera serius. Peringkatnya pada dasarnya dapat ditentukan, yaitu peringkat 48. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan menjadi kepala Tian's Mansion di masa depan. Sedangkan untuk Wu Tianyun masih ada persaingan, dan rangkingnya belum bisa ditentukan, diperkirakan sudah berada di usia 60-an, jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika peringkatnya lebih tinggi, Bifan harus membujo Wu Tianyun untuk menyerahkan rumah Tianyun miliknya saat ini. Bagaimanapun, rumah Tianyun adalah yang terlemah sekarang, dan tidak perlu terus menjaga tempat itu. Faktanya, meskipun Bifan tidak mengatakan apa-apa, Wu Tianyun tahu bagaimana menghadapinya, belum lagi Hua Yun Xiao yang akan membantunya merencanakannya. Wu Tianyun di permukaan tetaplah orang Hua Yun Xiao, bahkan Hua Yun Feng tidak tahu bahwa ini adalah rahasia besar. Melihat Wu Tianyun dan Ling Feng Lin menang, Bifan tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung kembali ke halaman independen. Dia akan melakukan penelitian untuk melihat apakah dia bisa menemukan inspirasi untuk memperpendek interval antara penggunaan kekuatan magis. Puncak Ziksia Hua Yun Xiao bertemu dengan Hua Dilin, penguasa Puncak Ziksia, dan Hua Tianxi, tetua tertinggi di garis keturunan mereka. 18 puncak dari sekte Hua Jian tidak diberi peringkat, tetapi Puncak Ziksia diakui sebagai yang terkuat kedua. Penguasa Puncak Ziksia memiliki status yang sangat tinggi, dan orang biasa tidak dapat melihatnya. Hua Yun Xiao adalah generasi muda terkuat di Puncak Ziksia dan paling bergengsi di antara para tuan muda, dia bisa bertemu Hua Dilin kapan saja. Dia memberi Hua Dilin dan Hua Tianxi laporan singkat tentang situasi kompetisi seni bela diri Fusun. Wu Tianyun bagus. Periksa latar belakangnya. Jika tidak ada masalah, kita bisa mengolahnya dengan penuh semangat. Mungkin dalam beberapa ratus tahun, dia bisa menjadi penguasa istana dengan status lebih tinggi, kata Hua Dilin sambil berpikir. Hua Tianxi berpikir sejenak dan berkata Yun Xiao, tolong beritahu saya baik-baik tentang situasi Bifan. Jika anak ini tidak bisa menjadi bakat di bidang kita, kita harus menyingkirkannya. Dia tidak bisa dibiarkan terus berkembang. Hua Yun Xiao memberitahunya semua informasi yang dia ketahui tentang Bifan. Hua Dilin dan Hua Tianxi sama-sama terharu setelah mendengar hal ini. Mereka berdua adalah orang tua yang telah hidup puluhan ribu tahun, tidak banyak benda dan orang yang dapat menggerakkan mereka. Bifan bisa menggerakkan wajah mereka, yang merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Yun Xiao, jika kamu tidak bisa menghabisi seseorang seperti Bifan dengan satu serangan, jangan mengambil tindakan sendiri. Sekali kamu gagal menghabisinya, itu akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Menurut informasi yang kamu terima, aku takut seseorang sudah mencoba menghabisinya. Bifan sudah mati, kamu dapat menggunakan kekuatan orang-orang itu untuk membasmi Bifan tanpa kehilangan darah. Ini adalah keadaan tertinggi. Hua Tian tersenyum jahat. Seperti namanya, Hua Tian Xia Ren sangat jahat, dan perilakunya bahkan lebih jahat lagi. Ketika dia keluar untuk mendapat masalah, semua orang takut padanya. Leluhur, saya tahu bagaimana menghadapinya. Hua Yun Xiao tersenyum, tampak percaya diri. Kalau begitu, turunlah. Hua Yun Xiao pergi, dan dia segera mengirimkan kroni-kroninya untuk menghubungi orang-orang yang ingin menghabisi Bifan. Dia sudah bersiap untuk menghabisi Bifan dengan pisau pinjaman. Pada dasarnya ditentukan bahwa Bifan akan menjadi ketua istana peringkat ke-31, jadi dia akan mengambil tindakan begitu cepat. Meskipun Hua Yun Xiao sangat mengagumi Bifan, Bifan adalah milik Hua Yun Feng, bukan milik Hua Yun Xiao, jadi dia tidak bisa mempertahankan nyawanya. 36 tuan muda, bahkan mereka yang relatif dekat dengan Hua Yun Feng, semuanya mengambil tindakan, ada yang masih mencari informasi detail Bifan, dan ada pula yang sudah siap mengambil tindakan. Bahkan sekutu Hua Yun Feng tidak ingin Hua Yun Feng memiliki asisten yang cakep seperti Bifan. Oleh karena itu, Bifan telah menjadi duri bagi semua orang, dan semua orang ingin segera menyingkirkannya. Tentu saja mustahil bagi Bifan untuk mengetahui hal-hal ini, dan bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan menganggapnya serius. Diam-diam, Bifan telah menghubungi Ni Yun Fei dan memintanya bersiap untuk evakuasi. Bahkan Wu Tianyun pun seperti ini, peringkatnya cukup bagus dan dia pasti akan menyerahkan rumah Tianyun miliknya saat ini. Dia telah meletakkan dasar yang kuat untuk rumah Tianyun saat ini, tapi terus kenapa? Jika peringkatnya naik satu, wilayah itu akan memiliki satu negara bagian lagi, dan setidaknya 50 kota. Sekalipun sebuah kota berpenduduk 100 juta jiwa dan sedikit urat mineral kristal, itu bukanlah jumlah yang kecil. Oleh karena itu, sebagian besar penguasa istana bersedia memindahkan wilayahnya jika peringkatnya naik. Jika tidak, semua orang tidak perlu memperjuangkannya. Apalagi jika masuk 36 besar, setiap naik satu peringkat, akan ada dua negara bagian lagi dan ratusan kota. Semakin tinggi peringkatnya, semakin ketat persaingannya, begitulah cara kerjanya. Koma, Liu Jue Senzu, Kota Kuangyun. Ni Yun Fei memanggil semua orang, Yu Xian, Du Gu Qian, Dong Fang Changlong dan lainnya semuanya hadir, begitu pula Dai Tian Lou, Sue Zufeng dan lainnya, dan bahkan Big Gang dan Kuang Yuan Ba muncul. Semuanya, kita sangat terdesak waktu. Mari kita semua mengambil tindakan dan pergi ke kota-kota besar di Liu Jue China untuk merekrut talenta. Kita akan segera berangkat, jadi begitu kita merekrut talenta, kita harus membawa keluarga mereka pergi, jika tidak mereka akan melakukannya. Anda bisa tidak bekerja untuk kami dengan ketenangan pikiran. Mari kita alokasikan beberapa orang ke setiap kota. Selain itu, menara Tian Xiang juga harus ditutup dan dijual, dan semua properti di Liu Jue China harus seperti ini. Ni Yun Fei membuat pengaturan. Saat Bi Fan pergi, Ni Yun Fei memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan, dan bahkan Yu Xian akan mematuhi pengaturan Ni Yun Fei. Tentu saja, Bi Fan sudah menyapa mereka, dan bahkan saudara laki-laki yang mengikuti Bi Fan di awal, serta para wanitanya, semua mematuhi pengaturan tersebut, jadi tentu saja yang lain tidak akan membantah. Ni Yun Fei sekarang dapat memimpin lebih dari 100 orang kuat di alam abadi emas, dan bahkan lebih banyak orang kuat di alam abadi misterius. Semua orang ini telah dikirim, dan bersama dengan penguasa kota asli, mereka telah menghabiskan banyak uang-uang untuk merekrut talenta. Selain itu, sebelum berangkat, mereka harus menambang sebanyak mungkin deposit mineral dan kristal di daerahnya, bagi yang datang terlambat harus menunggu urat kristal tersebut menghasilkan kristal kembali. Menara Tianxiang adalah cara penting bagi Liu Jue Tiongkok untuk mengumpulkan kekayaan, dan sekarang cukup mudah untuk mengambil tindakan. Dengan ketidakhadiran Bi Fan, semuanya berjalan dengan tegang dan teratur. Sebulan telah berlalu dalam sekejap mata, Liu Jue China telah merekrut jutaan talenta, dan bersama dengan keluarga mereka, ada ratusan juta orang. Ni Yunfei bekerja keras. Orang-orang kuat yang direkrut dari setiap kota akan berkumpul di satu tempat. Kemudian Ni Yunfei bergegas dan membawa orang-orang itu pergi. Dia juga ingin mengambil berbagai perbekalan. Kota tersebut masih ada, namun masyarakat di Liu Jue Tiongkok telah mengungsi. Sedangkan untuk prefektur Liangyun, Ni Yunfei telah memberi tahu Xia Hongyuan untuk mempersiapkan evakuasi. Faktanya, Ni Yunfei tidak perlu memberitahunya, karena seluruh rumah Tianyun telah mulai dievakuasi, dan tidak ada seorang pun di tingkat gubernur yang akan pergi. Namun, beberapa penguasa kota tidak mau meninggalkan tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Ada beberapa penguasa kota di Liu Jue Tiongkok yang terikat dengan Liu Jue Tiongkok. Salah satu dari mereka tidak mau pergi. Ni Yunfei tidak memaksanya dan pergi ke rekrut sekelompok talenta, lalu ambil saja. Saat ini, ada banyak orang kuat di alam abadi emas di bawah negara ilahi Liu Jue, apalagi penguasa kota di tingkat alam abadi Suan, bahkan jika satu orang tidak pergi, itu tidak terlalu menjadi masalah. Ada semakin banyak orang kuat di enam alam ilahi tertinggi, ada lebih dari 500 orang kuat di tingkat alam Suan Sian, dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Namun, begitu Bifan mengambil alih rumah peringkat 31, saya khawatir orang-orang kuat di bawahnya tidak akan cukup. Rumah Bayang, peringkat ke-31, memiliki 56 negara bagian dan 3.000 kota. Dibutuhkan sejumlah besar orang kuat. Alam Suan Sian sendiri membutuhkan 3.000 orang kuat, atau bahkan lebih. Semakin banyak semakin baik. Mungkin akan memakan waktu lama bagi grup petualangan Liu Jue untuk membina ribuan orang kuat di alam abadi misterius sendirian. Tidak masalah, selama wilayahnya didapat, tidak mudah untuk merekrut orang-orang kuat. Hanya dalam 3 bulan, Ni Yunfei mengurus semuanya di Liu Jue Tiongkok dan siap berangkat kapan saja. Orang-orang kuat dari enam grup petualangan tertinggi semuanya berlatih dan tinggal di peta awan sembilan surga dan tidak akan terpengaruh oleh dunia luar. Ni Yunfei, kompetisi seni bela diri kekaisaran harusnya sudah selesai. Apakah ada berita tentang Saudara Bifan? Tanya Dongfang Changlong. Kapten Bifan telah meraih gelar master istana, dan berada di peringkat ke-31. Saya baru saja akan memberitahu semua orang bahwa kita harus bergegas ke Bayang Mansion sesegera mungkin, karena itu akan menjadi wilayah enam grup petualangan utama kita, kata Ni Yunfei sambil tersenyum. Saudara Bifan, yang berada di peringkat ke-31, Sungguh luar biasa. Seru dong Fang Changlong. Saat dia meraung seperti ini, banyak orang yang mendengarnya. Jing Feng dan yang lainnya datang untuk bertanya, dan Ni Yunfei segera mengumumkan kabar baik. Orang-orang kuat dari grup petualangan Liu Jue sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa Bifan memiliki wilayah yang luas. Bagi orang-orang ini, grup petualangan Liu Jue akan menjadi pendukung mereka di masa depan, semakin kuat grup petualangan Liu Jue, semakin baik. Saudara Bifan benar-benar bagus. Kesenjangan antara kita dan dia semakin besar. Sepertinya kita harus bekerja keras, kata Ji Yinglan. Jing Feng berkata ya, kami berlima akan mundur bersama untuk mempelajari tinju ilahi lima elemen dan berusaha untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Lima orang Jing Feng sekarang semuanya adalah pembangkit tenaga listrik puncak alam abadi kekosongan. Sendirian, kekuatan tempur mereka tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik alam abadi emas dasar. Jika mereka berlima bergabung, mereka dapat bertarung bahkan jika mereka menghadapi emas tingkat tinggi. Pembangkit tenaga listrik alam abadi Jika lima orang Jing Feng dapat menerobos, maka mereka berlima bersama-sama akan cukup untuk menyapu bersih orang-orang kuat di alam periemas. Mereka yang pertama mengikuti Bifan, termasuk ular api jahat dan singa, sudah kuat di alam abadi misterius, bahkan gadis ke-6 Be Ming Sui telah maju ke alam abadi misterius dasar. Orang-orang ini adalah saudara kepercayaan Bifan, jadi dia secara alami melatih mereka dengan penuh semangat. Hanya saja ketika Anda mencapai tahap kultivasi selanjutnya, seringkali dibutuhkan banyak waktu untuk memahami kekuatan dan hukum magis, dan kemajuannya lebih lambat. Bahkan jika Bifan punya cara untuk meningkatkan kultivasi mereka, dia tidak bisa melakukan itu, karena itu hanya akan merugikan Dongfang Changlong dan yang lainnya. Dongfang Changlong dan yang lainnya tidak mampu membuat terobosan dalam kultivasinya. Masih banyak hal yang bisa mereka lakukan, seperti Tinju Dewa 5 Elemen. Mereka sudah lama berlatih, namun belum menguasainya. Tidak hanya mereka merasakan tekanan, bahkan Yuxian dan Dugu Kian pun tidak ingin diseret terlalu jauh oleh Bifan. Oleh karena itu, setelah banyak orang merasa senang, mereka pergi retret untuk berlatih. Adapun Kuang Tifeng dan pembangkit tenaga listrik puncak alam abadi emas lainnya, mereka adalah fokus pelatihan, selama mereka bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Luotian Xiangxian, maka salah satu dari mereka cukup untuk menjadi layak bagi ratusan pembangkit tenaga listrik alam abadi misterius. Bifan telah menyebabkan banyak masalah di luar. Semakin kuat orang di grup petualangan Liu Jue, semakin aman mereka. Awalnya, Niyunfei hendak pergi, tetapi Kuang Tifeng tiba-tiba menyadari bahwa dia akan mengatasi kesengsaraan. Tuan Niyunfei, saya ingin mengatasi kesengsaraan terlebih dahulu dan kemudian pergi, apakah tidak apa-apa? Kuang Tifeng tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada Niyunfei. Senang sekali kamu bisa mengatasi kesengsaraan. Niyunfei berkata dengan penuh semangat seberapa yakin kamu. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa menunggu sampai Kapten Bifan kembali dan memikirkan cara. Jangan cemas. Faktanya, Niyunfei lebih cemas daripada orang lain. Kali ini Bifan telah mengambil semua orang kuat dari Luotian Xiang, meninggalkan grup petualangan Liu Jue agak kosong. Jika Anda bertemu orang kuat di level Luotian Xiang, akan sulit untuk mempertahankannya. Dengan orang kuat di level Luotian Xiang, situasinya berbeda. Bahkan jika orang kuat di level Luotian Xiang tidak bisa menang melawan orang kuat di level Luotian Xiang, tidak ada masalah dalam mengulur waktu. Selama dia punya waktu, Niyunfei dapat memerintahkan anak buahnya, membentuk formasi besar, menjebak musuh yang kuat, dan kemudian menangani mereka secara perlahan. Keinginannya sepertinya akan segera terwujud. Kuang Tifeng telah mengatasi kesengsaraan, tidak mudah untuk mengatasi kesengsaraan abadi emas, tetapi tidak ada yang bisa membantunya, semuanya terserah dia. Niyunfei mengatur agar banyak orang menyaksikan kesengsaraan puncak Kuang Tifeng, semua ahli puncak alam abadi emas hadir, termasuk sebagian besar ahli kesengsaraan abadi emas. Pertama, mereka dapat mempelajari sesuatu, yang akan membantu mereka mengatasi kesengsaraan di masa depan. Kedua, jika mereka menghadapi pelecehan dari musuh, mereka dapat menanganinya sesegera mungkin. Selama periode waktu ini, ada cukup banyak pembasmi yang datang untuk menimbulkan masalah bagi grup petualangan Liu Jue, jika seorang pembasmi muncul selama kesengsaraan Kuang Tifeng, itu akan sangat merepotkan, jadi lebih baik bersiap-siap. Kesengsaraan dimulai, langit berubah warna, dan awan kesusahan muncul dengan cepat. Kuang Tifeng telah mempersiapkan diri dengan baik, dia telah memahami banyak hukum ruang sebelum melewati kesengsaraan, yang sangat bermanfaat baginya dalam mengatasi kesengsaraan. Melihat Kuang Tifeng selamat dari bencana demi bencana, Niyunfei dan yang lainnya sangat gugup. Jika dia gagal, KTT Kuang Tifeng akan musnah, tetapi jika dia berhasil, grup petualangan Liu Jue akan memiliki orang kuat setingkat Luo Tianxian. Proses mengatasi tribulation sangatlah lama, Kuang Tifeng tidak tahu berapa banyak harta yang ada di tubuhnya yang hancur, dan dia terluka parah, namun pada akhirnya dia selalu berhasil mengatasi tribulation tersebut. Setelah kesengsaraan selesai, Kuang Tifeng tidak punya waktu untuk bersuka cita dan mengalami koma. Sepertinya jiwa Kuang Tifeng terluka dan dia bahkan tidak mengucapkan selamat, kata Dongfang Changlong sambil tersenyum. Tidak perlu memberi selamat, biarkan dia beristirahat dengan baik, saatnya kita berangkat. Niyunfei sangat senang. Saudara Niyunfei, kamu bisa pergi sendiri, kita harus terus mundur. Jing Feng serius kali ini. Melihat ekspresinya yang sangat bertekad, Anda tahu bahwa dia bertekad untuk mundur dan berlatih keras. Faktanya, mereka telah berlatih sangat keras, tetapi mereka tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada diri mereka sendiri, dan semuanya berjalan lancar secara alami. Saudara Niyunfei, kami sedang mundur kali ini. Kami tidak akan keluar kecuali kami mencapai beberapa prestasi. Kami telah mengatur urusan lima elemen Sekte Ilahi. Anda hanya perlu mengurusnya, kata Wang Zhong. Oke, izinkan saya mendoakan Anda menjadi orang kuat di alam abadi emas. Niyunfei sangat senang. Saudara laki-laki Bi Fan yang paling awal adalah Jing Feng, Wang Zhong, Ji Yinglan, Dongfang Changlong, dan Monan, jika mereka bisa mencapai sesuatu, Niyunfei tentu saja akan sangat bahagia. Dongfang Changlong dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa Niyunfei adalah tiruan Bi Fan, hanya setelah melihat kekuatan Niyunfei dan instruksi Bi Fan barulah mereka menghormati Niyunfei. Tapi Niyunfei selalu menganggap Jing Feng dan yang lainnya sebagai saudara terdekatnya, jadi dia memberikan perhatian khusus kepada mereka. Saat Bi Fan merekrut semakin banyak orang kuat dari alam abadi emas, bahkan ada orang kuat dari tingkat abadi Luotian yang membantunya. Kekuatan Dongfang Changlong dan yang lainnya sepertinya tidak mencukupi. Jika lima orang dari Dongfang Changlong dapat maju ke alam abadi emas dan menjadi lebih halus dalam latihan tinju ilahi lima elemen, mereka berlima harus mampu bersaing dengan orang-orang kuat di tingkat dasar Luotian abadi. Setidaknya dia harus memiliki kekuatan seperti ini untuk benar-benar membantu Bi Fan dan menangani lebih banyak masalah. Saat kelima Jing Feng mundur, banyak orang kuat juga mundur. Niyunfei tidak memiliki pikiran untuk peduli, dia langsung meninggalkan Liu Jue China dan pergi ke Baiyang Mansion. Niyunfei dan Bi Fan memiliki pemahaman yang sama, dan mengetahui bahwa Bi Fan telah meninggalkan markas besar Sekte Hua Jian dan menuju ke rumah Baiyang. Selain itu, rumah Baiyang telah resmi berganti nama menjadi Rumah Liu Jue Sen, penguasa rumah tersebut berhak memberi nama rumah besar yang dipimpinnya. Pertama ada negara ilahi Liu Jue, dan segera ada istana ilahi Liu Jue, memikirkannya membuat saya sangat bersemangat. Segera, mungkin ada enam sekte ilahi Jue, dan hanya masalah waktu bagi Bi Fan untuk mendirikan sekte. Untuk mendirikan sekte, terus kumpulkan kekuatan. Niyunfei mengepalkan tinjunya, tampak semangat juang yang tinggi. Dia sekarang dalam semangat yang sangat baik dan memiliki cita-cita yang besar. Itu adalah perjalanan sekitar beberapa bulan dari sekte ilahi Liu Jue ke rumah ilahi Liu Jue awalnya, Niyunfei berencana untuk pergi sendiri. Akibatnya, Bi Gang dan Kuang Yuanba mengganggu Niyunfei, bersikeras untuk bepergian bersamanya untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Niyunfei tidak tahan dengan mereka, jadi dia setuju. Bi Gang adalah roh eksentrik dengan kemampuan yang sangat kompleks. Dia tahu segalanya, dan kemampuannya menggoda orang adalah yang terbaik. Selain itu, dia memiliki pikiran yang sangat cerdas dan licik. Hanya sedikit orang di grup petualangan Liu Jue yang tidak menderita dari dia. Kuang Yuanba kasar tapi baik-baik saja, dan dominasinya tak tertandingi, meski tingkat kultifasinya tidak tinggi, namun kemampuan bertarungnya sangat kuat. Aneh rasanya mengatakan bahwa Kuang Yuanba dan Bi Gang memiliki kepribadian yang sangat berbeda, tetapi mereka rukun, dan mereka lebih dekat daripada saudara. Keduanya sering bekerja sama, dan Bi Gang sering menimbulkan masalah, namun Kuang Yuanba akan bekerja sama dan mengalahkan banyak orang kuat. Tentu saja, ketika mereka berdua keluar, identitas mereka tidak akan terungkap, jika tidak, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Belakangan, meskipun mereka menyembunyikan identitasnya, banyak orang yang dapat menebak bahwa itu adalah mereka, dan mereka akan menjauh dari mereka untuk menghindari kerugian. Bi Gang, khususnya, mempelajari keterampilan aneh dari Dai Tianlo, yang oleh orang luar disebut sesat. Dia juga belajar seni menghabisi dari Hu Tianlai dan Yu Ying, dan juga belajar cara menggunakan racun dari Raja Racun. Meskipun budidayanya tidak tinggi, tapi kemampuan ini sudah lebih baik dari yang lain. Segala jenis skill bercampur di tangan Bi Gang, membuatnya semakin sulit untuk dilawan. Bahkan orang kuat di alam abadi emas pun akan menderita kerugian saat menghadapi Bi Gang. Hanya ada sedikit orang kuat di enam grup petualangan utama yang belum dicoba olehnya. Untungnya Bi Gang hanya main-main dan tidak menindas atau menyakiti orang lain. Orang-orang kuat di grup petualangan Liu Jue sangat mencintai dan membenci Bi Gang. Karena Bi Gang sangat pintar, mereka semua rela mengajari satu sama lain kahliannya, banyak kahlian khusus mereka dipelajari oleh Bi Gang. Dapat dikatakan bahwa Bi Gang belajar dari ratusan aliran pemikiran terbaik dan mampu secara bertahap membentuk rutinitasnya sendiri, yang sangat mengesankan. Kuang Yuanba berbeda, dia sederhana dan lugas, dia bertarung di seluruh dunia dengan tinjunya dan menaklukkan lawannya dengan kekuatannya. Seringkali, saat menghadapi lawan yang benar-benar kuat, Kuang Yuanba lah yang berdiri di depan. Bukan karena Bi Gang kurang kuat, Kuang Yuanba sendiri tahu betul kalau kekuatan tempur Bi Gang jauh lebih unggul darinya. Tapi Bi Gang hanyalah orang aneh, dia tidak suka bertarung sengit dengan musuh secara langsung, dan suka melakukan trik kotor. Berbicara tentang mereka yang bermain trik, ada begitu banyak orang kuat di grup petualangan Liu Jue, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa mengalahkannya. Kuang Yuanba sangat mengagumi Bi Gang, dia jarang meyakinkan orang lain, Bi Gang adalah orang kedua yang dia kagumi, dan Bi Fan tentu saja adalah orang pertama yang dia kagumi. Ngiyunfei baru saja setuju untuk membawa Bi Gang dan Kuang Yuanba bersamanya, dan dia sedikit menyesalinya. Kedua anak laki-laki ini bukanlah Tuan yang cinta damai, dan menimbulkan masalah adalah hal yang biasa. Tentu saja tidak masalah jika mereka sedang dalam perjalanan, tapi mereka harus berhenti. Begitu mereka memasuki kota, geng besar dan Kuang Yuanba mungkin akan menimbulkan masalah. Namun, karena Ngiyunfei setuju, tidak mungkin dia bisa menarik kembali kata-katanya. Baik Bi Gang maupun Kuang Yuanba memiliki sedikit pengalaman, jadi membawa mereka dapat membantu mereka tumbuh dewasa. Ngiyunfei memikirkannya dan menyadari bahwa tidak mungkin mengurung Bi Gang dan Kuang Yuanba di rumah dan membiarkan mereka memamerkan kekuatan mereka di rumah. Ini jelas bukan hal yang baik. Ayo pergi. Kuang Yuanba sangat bersemangat dan mengepalkan tangannya erat-erat. Bi Gang selalu memasang senyuman jahat di wajahnya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan kelima tuannya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya setiap hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa Bi Gang benar-benar cerdas dan bukan sekedar pemikiran sembarangan. Ngiyunfei secara pribadi memimpin Bi Gang dan Kuang Yuanba di jalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, setiap kali dia melewati kota, dia akan berhenti untuk membeli material seperti senjata peri dan batu rune. Enam grup petualangan utama akan berkembang dan berkembang. Akan ada lebih banyak orang yang berkuasa, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Permintaan akan berbagai harta secara alami akan meningkat pesat. Jika Ngiyunfei membeli semua harta melalui pavilion pengumpulan harta karun, pertama, kecepatannya akan terlalu lambat dan jumlahnya tidak dapat mengimbangi, kedua, dengan mudah akan menimbulkan beberapa ide buruk di pavilion pengumpulan harta karun. Ngiyunfei, seperti Bi Fan, akan menyerbu semua toko besar di setiap kota yang dia kunjungi dan membeli barang peri berapapun harganya. Meskipun enam grup petualangan tertinggi terus-menerus menempas senjata abadi, bahkan senjata abadi tingkat rendah tidak dapat digunakan dalam waktu singkat. Senjata abadi yang ditempa oleh para pemalsu dari tim petualangan enam tertinggi masih jauh dari cukup untuk memuaskan pertumbuhan grup petualangan tertinggi. Enam tim petualangan utama dengan kecepatan yang sama, kita masih perlu mengumpulkan lebih banyak senjata abadi. Sebelum Bi Fan pergi ke markas besar Sekte Huajian, dia meninggalkan sejumlah besar giok jiwa bintang tujuh untuk Ngiyunfei dan memintanya untuk membeli berbagai harta karun. Ketika mereka tiba di sebuah kota, Ngiyunfei tidak peduli dengan situasi di kota tersebut dan langsung menanyakan lokasi toko-toko besar. Untuk menghemat waktu, dia terkadang meminta pemandu untuk membawa mereka langsung ke toko-toko besar. Setiap kota tidak memiliki banyak cadangan senjata abadi, toko-toko besar jika digabungkan mungkin hanya memiliki lusinan senjata abadi, dan kebanyakan dari mereka adalah senjata abadi tingkat rendah. Sebaliknya, batu rune selalu bernilai rendah, jadi Ngiyunfei membeli banyak batu rune dalam skala besar. Grup petualangan Liu Juek ini telah melatih banyak ahli jimat, dan tidak ada masalah besar dalam menyempurnakan jimat yang paling umum. Sedangkan untuk meningkatkan jing talismen, Ngiyunfei perlu melakukannya sendiri. Mereka yang kuat di alam suansian dan di bawahnya pada dasarnya memiliki jimat jingshen dua warna, yang merupakan jimat jingshen yang paling umum. Hanya mereka yang telah berkultivasi ke alam suansian yang akan ditingkatkan menjadi jimat jingshen tiga warna. Hanya mereka yang telah berkultivasi ke alam abadi emas dapat menggunakan jimat mengejutkan empat warna. Oleh karena itu, tidak terlalu banyak jingshen rune yang perlu di-upgrade, sesekali Ngiyunfei akan meluangkan waktu untuk meng-upgrade jingshen rune untuk bawahannya. Setiap kali sebelum memasuki kota, Ngiyunfei berulang kali memperingatkan kalian semua harus tinggal bersamaku dan jangan menimbulkan masalah. Tentu saja, dia selalu membawa Biggang dan Kuang Yuanba bersamanya, tidak memberi mereka kesempatan untuk menimbulkan masalah. Setelah melewati lebih dari sepuluh kota berturut-turut, Biggang dan Kuang Yuanba bersikap jujur, dan Ngiyunfei perlahan-lahan merasa lega. Pada hari ini, hari sudah larut. Mereka bertiga memasuki kota yang sangat makmur, dan Ngiyunfei berencana untuk beristirahat semalam sebelum berangkat lagi ke esokan harinya. Setelah menemukan tempat tinggal, Ngiyunfei pergi mengunjungi toko-toko tersebut. Paman, ramai sekali, bolehkah kita melihat-lihat? Jangan khawatir, kami tahu di mana kami tinggal, dan kami akan langsung kembali jika waktunya tiba, kata Biggang. Kuang Yuanba juga terlihat sangat bersemangat, dia terus mengikuti Ngiyunfei, tapi dia tidak sempat menggunakan tinju dan tendangannya, tangannya sudah gatal. Ngiyunfei melihat mereka berdua, awalnya dia tidak ingin menyetujuinya, tapi kemudian dia memikirkannya dan tidak bisa selalu menyimpannya seperti ini, jadi dia tetap setuju. Kalian pergilah jalan-jalan dan jangan menimbulkan masalah. Ngiyunfei tahu bahwa nasihatnya mungkin tidak banyak berpengaruh, tapi dia tetap mengatakannya. Dunia akhirnya menjadi milik kita, Yuanba, apa yang ingin kamu lakukan? Biggang menunjukkan senyuman gembira, senyumannya penuh kejahatan. Kuang Yuanba menggosok tangannya saya ingin bertarung. Oke, jika kita melihat seseorang yang tidak menyukainya, kita akan memberinya pelajaran. Biggang benar-benar khawatir dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Keduanya berjalan di jalan, mata mereka terus mengamati, mencari sasaran. Serang saja apa yang tidak kamu sukai, tidak mudah menemukan apa yang tidak kamu sukai, karena orang lain hanya berjalan-jalan, jadi tidak ada yang keberatan. Kuang Yuanba melihatnya dengan jujur, tapi tidak menemukan sesuatu yang keberatan. Di sisi lain, Biggang sepertinya banyak mendapat penemuan karena beberapa kali melakukan aksi. Setiap kali Biggang bergerak, senyuman jahat di wajahnya akan semakin kuat. Kuang Yuanba sudah lama bersamanya dan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Kakak kedua, siapa yang baru saja kamu sukai? Kuang Yuanba mau tidak mau bertanya. Hanya laki-laki berwajah bopeng, masih mempesona di depan mataku, aku hanya tidak menyukainya dan membuatku ingin muntah, kata Biggang tenang. Kuang Yuanba tidak bisa berkata-kata, tidak masalah jika dia tidak menyukainya, tapi akan lebih banyak orang yang tidak menyukainya. Bagaimana kamu memberinya pelajaran? Kuang Yuanba penasaran. Itu hanya masalah kecil. Aku hanya ingin dia merasa gatal selama sehari setelah dia kembali, dan kemudian menitikkan air mata selama sehari. Menurutmu mengapa dia terlihat begitu jelek dan membuat takut orang? Kamu luar biasa. Kuang Yuanba mengacungkan jempolnya. Umumnya hanya hukuman kecil, Biggang tidak ambil hati sama sekali. Dengan kemampuannya dalam menggunakan racun, apalagi orang biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik di alam abadi misterius pun tidak akan bisa mendeteksi serangannya. Jika orang kuat di alam periemas tidak memperhatikan, dia juga akan diserang. Kuang Yuanba masih tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Biggang, yang membuatnya sangat tertekan mengapa tidak ada masalah. Banyak sekali yang tidak menyenangkan, alangkah baiknya jika memilih beberapa saja dan berlatih tinju dan menendang, kata Biggang sambil tersenyum. Saat itu, suara-suara dan tangisan datang dari depan. Si cantik kecil, kembalilah bersamaku dan aku akan membuatmu bahagia. Jika kamu menolak, kamu akan meminta kematian. Uhuhu tolong, aku tidak akan ikut denganmu. Tak jauh di depannya, seorang pria romantis sedang menggendong seorang gadis, dan ia terus menyentuh tubuh gadis itu dengan tangannya, terlihat seperti seorang pengecut. Di belakang lelaki itu, ada banyak lelaki kuat, termasuk lelaki kuat negeri Dongeng yang sangat menarik perhatian. Ketika orang-orang di sekitar melihat hal semacam ini, mereka tidak hanya tidak memperhatikannya, tetapi mereka juga menjauh seolah-olah melihat hantu. Tentu saja latar belakang orang ini tidak sederhana, jika tidak, orang-orang di sekitarnya tidak akan begitu takut, di antara mereka banyak praktisi yang merupakan guru yang baik. Yuanba, kamu mengambil tindakan, atau haruskah aku melakukannya? Kakak kedua, serahkan padaku, aku bahkan belum bergerak. Kuang Yuanba sangat bersemangat. Tidak mudah untuk menemukan sesuatu yang tidak dia sukai, jadi tentu saja dia tidak ingin melewatkannya. Oke, kalau kamu tidak bisa mengatasinya, aku akan mengambil tindakan lagi, bigang selalu memasang senyum jahat di wajahnya. Tidak ada yang tidak bisa kami tangani, Kuang Yuanba melangkah maju berhenti. Pria romantis itu memiliki kekuatan yang baik dan telah mencapai puncak budidaya negeri Dongeng. Dalam hal budidaya, dia jauh lebih tinggi dari Kuang Yuanba. Tapi Kuang Yuanba melangkah maju dan mengusirnya. Sudah ku bilang berhenti, kamu benar-benar tidak patuh, kata Kuang Yuanba dingin. Ah pria romantis itu berteriak dengan sedih dan berteriak, ayo, basmi bocah itu. Orang-orang kuat di belakangnya bergegas menuju Kuang Yuanba dengan momentum yang besar. Kuang Yuanba tidak takut, tetapi sangat bersemangat, dia bergegas maju dan memukul dengan tangan besinya, melakukan banyak pukulan secara berurutan. Setelah pukulan cepat, semua pria romantis, kecuali yang kuat dari alam abadi sejati, terlempar. Kekuatan fisik Kuang Yuanba benar-benar tak terkalahkan di antara orang-orang kuat di level yang sama, bahkan ketika Bifan berada di negeri Dongeng, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Kuang Yuanba. Dia tiba-tiba menyerang dengan kekuatan dan kekuatan yang melampaui imajinasi, dia hampir menjatuhkan orang kuat dengan satu pukulan, dan budidaya orang kuat yang tersingkir itu semuanya di atas Kuang Yuanba. Yuanba, kamu tampil bagus, ayolah, teriak Bigang. Kakak kedua, saya bisa mengatasinya, tetapi Anda tidak boleh mengambil tindakan. Kuang Yuanba sangat bersemangat. Yang mulia, kami dari Istana Tuan Kota. Yang terbaik adalah tinggalkan urusan kami sendiri. Pembangkit tenaga listrik alam abadi sejati yang tersisa jelas sedikit takut dan ingin menakut-nakuti Bigang dan Kuang Yuanba. Kuang Yuanba berteriak dengan dingin, saya tidak peduli siapa Anda, jika Anda bertemu dengan saya, Anda tidak akan beruntung. Jika Anda melawan saya, Anda belum cukup bersenang-senang sekarang. Dia bergegas mendekat dan menggunakan tinju ilahi gelombang gemuruh. Orang kuat negeri Dongeng sejati juga tidak sia-sia, dia memamerkan keahlian khususnya dan bertarung melawan Kuang Yuanba. Kuang Yuanba tidak memiliki pertahanan sama sekali dan terus melancarkan serangan yang ganas, pertahanan fisiknya bahkan tidak dapat melukainya bahkan orang-orang kuat di alam abadi sejati. Tapi kekuatan kekerasannya tercurah, membuat orang kuat di alam abadi sejati menjadi sangat tidak nyaman. Setelah seratus gerakan, ahli alam abadi sejati tidak dapat menangkisnya. Boom, terdengar suara keras, yang merupakan suara orang kuat dari alam abadi sejati yang terjatuh. Kuang Yuanba menang, dan pria romantis itu tampak jelek. Nak, jika kamu membiarkan aku melihatmu menangkap wanita yang baik, aku akan menghabisimu. Kuang Yuanba mengambil pria romantis itu dan mengusirnya, terbang jauh. Saya tuan kota muda, Anda mencari kematian. Karena kamu tidak bisa mendengar kata-kataku, aku akan menghabisimu dan menghindari masalah di masa depan, suara Kuang Yuanba dingin. Tidak, pahlawan, aku pasti akan mendengarkanmu. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Sebuah cahaya tajam melintas di mata pria romantis itu, jelas dia diam-diam membencinya. Selamatkan hidupmu dan keluar dari sini, teriak Kuang Yuanba dingin. Pria romantis itu melarikan diri, begitu pula anak buahnya, Kuang Yuanba sangat puas. Bigang terus memperhatikan dengan mata dingin, tersenyum jahat seolah dia telah melakukan sesuatu yang membanggakan. Yuanba, kamu telah melakukan yang terbaik untuk melenyapkan kejahatan. Itu tidak akan berhasil untukmu. Aku jamin anak itu akan melakukannya lagi, kata Bigang sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan mengejarnya dan menghabisinya. Setelah Kuang Yuanba selesai berbicara, dia ingin mengusirnya. Tidak perlu, dia tidak akan bisa berbuat jahat di masa depan, Bigang tersenyum jahat. Kuang Yuanba sangat penasaran kakak kedua, apa sebenarnya yang kamu lakukan. Bukan masalah besar, aku hanya memintanya untuk tidak mengangkatnya lagi. Senyum Bigang sangat cabul. Jangan bergerak Kuang Yuanba secara alami tahu apa artinya. Kakak kedua, kamu luar biasa. Aku sudah bilang itu sepele. Kalau soal bermain dengan orang, siapa yang berani membandingkan denganku? Saya juga mengagumi ini, kata Kuang Yuanba sambil tersenyum konyol. Ayo terus berjalan dan lihat apakah ada orang yang tidak kita sukai. Bigang sangat bersemangat. Namun, mereka tidak berjalan lama sebelum bertemu Ni Yunfei. Dua orang kecil yang merepotkan, ayo cepat pergi. Mereka mencarimu kemana-mana di kota. Kamu pasti menimbulkan masalah. Ni Yunfei tersenyum pahit. Paman guru, kami tidak menimbulkan masalah apapun, kami hanya memberi pelajaran kepada seorang pria karena mencuri wanita, kata Kuang Yuan dengan dominan. Paman, apa yang kamu takutkan? Bahkan jika penguasa kota datang, kamu tetap harus melihat wajahmu. Bigang berkata jika kamu tidak ingin menindas yang kecil, biarkan aku mengambil tindakan. Aku bisa menyelesaikannya. Saya khawatir ini lebih dari sekedar pelajaran. Ni Yunfei berkata lupakan saja, ayo pergi lebih awal. Identitas kita tidak dapat diungkapkan. Membosankan sekali. Gumam Bigang, ayo pergi. Ni Yunfei menyelesaikan pekerjaannya dan tidak akan tinggal untuk beristirahat. Dia meninggalkan kota bersama Bigang dan Kuang Yuanba dan terus berangkat. Perjalanan selanjutnya sungguh tidak damai, setiap sampai di suatu kota, Kuang Yuanba dan Bigang akan menyebabkan sesuatu terjadi. Ni Yunfei tidak peduli lagi dan membiarkan mereka membuat keributan. Bagaimanapun, Bigang dan Kuang Yuanba berjuang melawan ketidakadilan dan tidak melakukan hal-hal buruk. Dengan kekuatan Kuang Yuanba dan kelihayan Bigang, keduanya sangat cocok, dan bahkan penguasa kota tidak dapat melukai mereka. Terlebih lagi, Ni Yunfei dapat mengontrol pergerakan Bigang dan keduanya kapan saja, jika terjadi sesuatu, dia dapat segera tiba. Setelah beberapa bulan melakukan perjalanan, Kuang Yuanba dan Bigang tumbuh dengan sangat cepat, Kuang Yuanba menjadi lebih mendominasi dan mendominasi, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Bigang menjadi lebih licik, dan metode keracunannya bahkan lebih mahir, dan dia selalu tidak disukai. Perjalanan berjalan lancar, yang membuat Ni Yunfei merasa lega. Dalam tiga hari perjalanan, mereka akan bisa memasuki rumah ilahi enam Jue. Ni Yunfei dan yang lainnya beristirahat malam itu dan kemudian berangkat. Masih ada tiga hari perjalanan, dan kami tidak akan istirahat, kata Ni Yunfei. Tidak ada yang terjadi selama ini, jadi dia tentu saja tidak ingin ada masalah yang muncul di menit-menit terakhir. Paman Guru, apakah ayahku sudah tiba? Tanya Biggang. Tidak, aku khawatir ayahmu akan membutuhkan waktu sebulan untuk tiba di rumah ilahi enam Jue. Ayo pergi ke sana dulu, ambil alih wilayahnya, dan bereskan semuanya, kata Ni Yunfei sambil tersenyum. Paman Guru, kami juga ingin melakukan sesuatu, mari kita bantu. Biggang sangat serius. Baiklah, apa yang ingin kamu lakukan? Ni Yunfei tidak ingin mengatur sesuatu untuk Biggang dan yang lainnya, karena dia berpikir bahwa Biggang dan yang lainnya hanya tahu bagaimana menimbulkan masalah, dan itu terlalu sulit bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Namun, Biggang dan yang lainnya kurang sabar, dan mereka benar-benar perlu berbuat lebih banyak. Mari kita pilih bakat, ayo pergi dan kita pasti bisa mengatasinya. Biggang menepuk dadanya dan berjanji. Memilih bakat, Ni Yunfei memikirkan metode Biggang dalam menggoda orang, dan berpikir dalam hati Biggang tidak ingin mengambil kesempatan untuk menindas orang, kan? Itu tidak akan berhasil. Ia kemudian berpikir, Biggang mungkin tidak akan melakukan ini, karena hal semacam ini sangat penting. Rumah Ilahi Enam Juei baru saja didirikan, dan merekrut orang-orang kuat adalah hal yang paling penting, dia tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Oke, aku serahkan padamu. Namun, pertama-tama aku akan membiarkanmu pergi ke satu kota untuk merekrut talenta. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan membiarkanmu pergi ke lebih banyak kota untuk merekrut orang-orang kuat, kata Ni Yunfei. Saat ini, ada 3.000 kota di rumah Ilahi Liu Juei. Setiap kota perlu merekrut orang-orang kuat. Merekrut orang-orang kuat bukanlah perkara mudah. Anda juga perlu mencari tahu informasi dan memisahkani semua orang kuat yang bersembunyi di dalam kota lakukan yang terbaik. Oleh karena itu, Ni Yunfei merasa ada kekurangan tenaga kerja, orang yang bertanggung jawab atas sebuah kota harus dipimpin oleh setidaknya satu orang kuat dari alam abadi misterius. Baik Bigang maupun Kuang Yuanba berada di alam abadi, jadi agak-enggan membiarkan mereka mengambil alih pekerjaan penting sebuah kota, tapi mereka hanya mencobanya. Ya, melihat Ni Yunfei setuju, baik Kuang Yuanba dan Bigang terlihat sangat bersemangat. Masih ada beberapa hari lagi, baik Kuang Yuanba maupun Bigang sangat menantikannya, mereka tampak semakin bersemangat karena memiliki misi. Ni Yunfei juga sangat senang melihat kedua lelaki kecil itu menunjukkan energi yang besar. Merancang, Ni Yunfei membawa Bigang dan Kuang Yuanba dan bergegas menuju rumah ilahi Liu Jue, dia juga ingin mencapai tujuannya secepat mungkin. Ketika dia sampai di daerah sepi, Ni Yunfei tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, dan dia berhenti dengan cepat. Paman Tuan, ada apa? Tanya Bigang, wajah Ni Yunfei sangat serius, dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak menemukan apapun. Namun, dia memercayai instingnya bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Bigang, Kuang Yuanba, kamu pergi ke peta awan sembilan surga untuk mempersiapkan beberapa orang kuat dari alam abadi emas untuk berperang. Selain itu, kamu harus memanggil Kuang Tifeng. Ni Yunfei membuat pengaturan. Meski sumber bahayanya belum ditemukan, ia tetap sangat berhati-hati. Paman, harap berhati-hati. Meskipun Bigang nakal, dia sadar diri dan tidak bisa membantu jika dia tetap tinggal. Kuang Yuanba dan Bigang memasuki peta awan sembilan surga, dan Ni Yunfei terlihat santai, dia sendirian, dan tidak akan ada masalah bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di level Luo Tianxian. Jika Bigang dan Kuang Yuanba ada di sana, dia tidak akan bisa melindungi mereka. Ni Yunfei terus bergerak maju dengan lebih hati-hati. Dia tidak pergi jauh ketika dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dalam kesadarannya, seseorang melancarkan serangan kesadaran padanya, dan dua orang kuat menyerangnya pada saat yang bersamaan. Meski musuh belum terlihat, berdasarkan penilaian serangan, dua orang yang mengambil tindakan pastilah orang kuat di level Luo Tianxian. Dua orang kuat di level Luo Tianxian melancarkan serangan diam-diam, dan mereka berdua menggunakan serangan spiritual, mereka jelas ingin menghabisi Ni Yunfei dalam satu gerakan. Ni Yunfei hanyalah seorang kultifator alam abadi emas tingkat tinggi menghadapi serangan seperti itu. Orang kuat di alam abadi emas tinggi tidak bisa menahannya. Namun, Ni Yunfei tidak sesederhana pembangkit tenaga listrik alam abadi emas biasa, serangan yang paling tidak dia takuti adalah serangan ilahi. Dia segera mengaktifkan teratai aneh dua warna, membungkus kekuatan spiritual yang masuk ke dalam tubuh, dan perlahan memurnikannya. Dengan teratai aneh dua warna, kecuali serangan spiritual lawan terlalu kuat, dia dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Setelah menerima serangan, Ni Yunfei tidak pamer, dia langsung melepaskan Kuang Tifeng dan yang lainnya. Untuk mencegah kecelakaan, Bigang membangunkan 50 orang kuat dari alam abadi emas, dan bersama dengan Kuang Tifeng, total ada 51 orang kuat. 25 orang kuat dari alam peri emas dapat membentuk formasi lima elemen berukuran sedang, lima elemen yang digabungkan menjadi satu sangatlah kuat. 51 orang ini cukup untuk melawan tiga orang kuat di tingkat Luotian Imortal, yang menunjukkan betapa hati-hatinya Bigang. Orang-orang kuat ini tiba-tiba muncul, dan dua orang kuat lainnya di tingkat Luotian Xian juga muncul. Mereka muncul dan segera dikepung. Awalnya, mereka ingin merebut buah kemenangan. Kedua pembas midi level Luotian Xian tidak berada dalam kelompok yang sama. Mereka berdua ingin mengambil kepala Ni Yunfei dan mengklaim hadiahnya. Namun dari kegembiraan muncullah kesedihan, mereka tidak menyangka bahwa Ni Yunfei tidak hanya bertahan, tetapi dia juga mengerahkan begitu banyak orang kuat untuk keluar. Setelah menjebak dua orang kuat di level Luotian Xian, Ni Yunfei tersenyum ini sangat bagus. Saya sudah lama tidak bertemu dengan seorang pembunuh. Para pembas midi level Luotian Xian yang saya temui sebelumnya semuanya telah melarikan diri. Ayo lihat kemana kamu pergi kali ini, lari. Sebelumnya, tanpa kekuatan untuk menekan orang-orang kuat di tingkat Luotian Xian, saya harus menyaksikan para pembas midi itu mundur sepenuhnya. Kali ini berbeda, Ni Yunfei sendiri memiliki kekuatan immortal Luotian. Bersama dengan Kuang Tifeng, keduanya bersama-sama sudah cukup untuk mengalahkan orang kuat di level immortal Luotian. Terlebih lagi, mereka juga mendapat bantuan dari orang-orang kuat dari alam abadi emas. Musuh tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau. Mereka punya waktu untuk secara perlahan mengalahkan dan menaklukkan dua orang kuat di level Luotian Xian. Grup petualangan Liu Juei berkembang pesat dan membutuhkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik top. Pembangkit tenaga listrik di tingkat Luotian Xian sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di mata mereka. Kedua orang kuat ini harus ditundukkan. Ni Yunfei sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Kuai tipik, ayo naik bersama. Pertama, taklukkan orang kuat di level Luotian Xian. Ni Yunfei tersenyum bahagia. Orang-orang yang datang untuk menghabisi Ni Yunfei kali ini adalah dua orang kuat di tingkat junior Luotian Xian. Orang kuat di tingkat ini memiliki banyak harta di tubuh mereka. Jika mereka ditundukkan, mereka akan bisa mendapatkan harta mereka, yang mana akan juga menjadi sejumlah besar kekayaan. Tidak masalah, saya hanya ingin menguji kekuatan saya. Kuang Tifeng terlihat sangat bersemangat. Sejak mengikuti Bi Fan, dia telah mengganti banyak peralatan, dan bahkan budidayanya telah meningkat pesat. Sekarang dia telah mencapai level Luotian Imortal. Dia sangat berterima kasih kepada Bi Fan karena dapat melakukan sesuatu untuk enam grup petualangan tertinggi. Dia senang. Ni Yunfei dan Kuang Tifeng dengan santai memasuki pengepungan. Begitu mereka masuk, mereka melihat orang kuat Luotian Xian yang terperangkap menyerang dengan panik, mencoba melarikan diri. Tidak ada gunanya. Jika kamu terjebak oleh formasi lima elemen kami, kamu tidak dapat melarikan diri. Ni Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ni Yunfei, tidak heran kepalamu bernilai begitu banyak giyok jiwa bintang tujuh. Ini sangat sulit untuk ditangani. Ayo buat kesepakatan. Aku berjanji tidak akan membuatmu mendapat masalah lagi di masa depan, dan biarkan aku pergi. Apa yang terjadi kali ini sangat menyinggung. Saya bersedia mengeluarkan senjata abadi tingkat menengah sebagai permintaan maaf. Pembasmi ini sangat cerdik dan berkemauan keras. Tidak ada jalan lain. Jika dia punya kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri, dia tidak akan menyerah. Dia telah mencoba berbagai cara, namun dia tetap tidak bisa keluar dari masalah. Bahkan hukum ruang angkasa tidak ada gunanya karena orang-orang kuat di luar telah menyegel ruang tersebut. Kecuali jika kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan gabungan dari 25 ahli alam periemas, dia mungkin bisa keluar dari jebakan. Ketika dia melihat puncak besi gila tingkat keabadian luotian, dia bahkan tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Siapa namamu? Ngi Yunfei tidak menyetujui lamarannya. Hong Tao, kesepakatanku bagus. Kamu harus memikirkannya. Jika kamu bersikeras untuk mengambil tindakan, meskipun aku tidak bisa melarikan diri, aku harus membantu beberapa pendukung, kata Hong Tao dingin. Ngi Yunfei memiliki senyum tipis di wajahnya Hong Tao, kan? Saya juga punya proposal untuk melihat apakah Anda setuju. Tidak masalah jika Anda tidak setuju, karena hasil akhirnya sama. Saya sarankan kamu pasrah dan langsung tunduk kepada enam dewa tertinggi kami. Jika kamu menjadi anggota keluarga kami, kami adalah satu keluarga, jadi wajar saja aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ngi Yunfei, kamu bercanda. Hong Tao berkata dengan marah. Saya hanya mencoba membuju Anda. Kalian berdua, dua orang kuat di level Luo Tianxian, tidak dapat melakukan apapun terhadap saya ketika mereka menyerang saya sekarang. Anda mungkin dapat memperkirakan kekuatan saya. Dengan saya dan Kuang Tifeng, kami berdua sudah cukup untuk mengalahkanmu. Anda menyerah secara langsung untuk menghindari penderitaan, atau Anda akan sedikit menderita dan ditundukkan secara paksa oleh kami. Ngi Yunfei sangat tenang, dan ketenangannya memberikan banyak tekanan, pada Hong Tao. Kamu Hong Tao akhirnya menahan amarahnya kamu ingin aku menyerah. Bermimpilah. Jika kamu bisa, kalahkan aku. Hong Tao masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia dapat melihat bahwa Kuang Tifeng akan segera maju. Adapun seberapa kuat Ngi Yunfei, dia tidak begitu mempercayai kata-kata Ngi Yunfei. Kuai Tifeng, sepertinya kita harus berusaha. Ngi Yunfei merentangkan tangannya, merasa tidak berdaya. Tidak masalah, aku hanya ingin menguji seberapa kuat kekuatan bertarungku sekarang. Kuang Tifeng penuh percaya diri. Dia memiliki jimat mengejutkan empat warna di tubuhnya, yang dapat meningkatkan kekuatannya delapan kali lipat. Tidak sulit untuk mengalahkan orang kuat dengan level yang sama, apalagi Ngi Yunfei membantunya. Bunuh. Hong Tao mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia mengaktifkan pedangnya dan menghabisi Ngi Yunfei secara langsung. Menurutnya, selama dia menaklukkan Ngi Yunfei, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Sayangnya, dia masih meremehkan kekuatan Ngi Yunfei. Ngi Yunfei tidak bergerak dan langsung menggunakan yin yang divine forging. Boom. Hong Tao merasakan pikirannya berdengung, jiwanya terguncang, dan dia harus menghentikan serangannya. Dia terkejut karena dia merasa serangan spiritual Ngi Yunfei jauh lebih kuat dari apa yang dia keluarkan. Sepertinya Ngi Yunfei tidak berbohong. Dengan cara ini, dia setara dengan menghadapi dua orang kuat di level Luo Tianxian. Selain itu, tekanan dari orang kuat di alam abadi emas di luar mencegahnya mengerahkan 100% kekuatannya. Situasi ini jelas tidak baik untuknya. Kuang Tifeng meraung dan meninju Hong Tao dengan keras. Pukulan ini memecahkan kekosongan, pukulan ini memiliki momentum yang mencengangkan. Wajah Hong Tao menjadi semakin jelek, dan dia dengan cepat menghindar, tidak berani melakukan serangan langsung. Namun, Kuang Tifeng meninju satu demi satu tanpa ada niat untuk berhenti, dan setiap pukulan sangatlah kuat. Awalnya, Hong Tao mengira Kuang Tifeng bisa melepaskan beberapa pukulan, dan dia hanya perlu menghindari ujung tajamnya. Ia tidak menyangka Kuang Tifeng bisa terus-menerus melancarkan pukulan seberat itu. Akhirnya, dia tidak bisa mengelak dan menerima pukulan dari Kuang Tifeng. Boom! Dengan suara keras, Hong Tao terlempar, tapi Kuang Tifeng sangat santai. Kamu tidak bisa melakukannya. Kuang Tifeng berkata dengan nada mencemoh. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, Hong Tao tidak dapat mempercayainya. Hong Tao, bergabunglah dengan kami. Aku bisa menggandakan kekuatanmu segera. Sangat mudah untuk mengalahkan Kuang Tifeng. Dia adalah dewa luotian yang baru saja maju, kata Ni Yunfei. Benarkah? Hong Tao jelas tergoda. Dia berada dalam situasi yang buruk. Jika dia terus bertarung, dialah yang akan menderita. Ni Yunfei berkata tentu saja benar, terserah kamu untuk percaya atau tidak. Hong Tao, kamu tidak akan pernah menyesal bergabung dengan enam rumah ilahi tertinggi. Hanya setelah saya bergabung barulah saya dapat memiliki kekuatan yang saya miliki hari ini, saran Kuang Tifeng. Hong Tao masih ragu-ragu, dia tahu betul bahwa begitu dia bergabung dengan rumah ilahi enam Jue, dia akan kehilangan kebebasannya di masa depan. Namun jika dia tidak setuju, mungkin akan sulit baginya untuk melarikan diri. Ni Yunfei sangat sabar dan perlahan menunggu Hong Tao mengambil keputusan. Semakin tenang dia, semakin sulit bagi Hong Tao untuk memahaminya, dan semakin besar tekanan psikologisnya. Hong Tao memikirkannya, dan dia tidak punya jalan keluar lain. Baik, saya berjanji untuk menyerah. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas lega. Serahkan perlawananmu. Aku akan membuat batasan untuk mencegahmu menyesalinya. Ni Yunfei tidak ingin melakukan ini, tapi dia harus melakukannya. Karena Hong Tao setuju untuk menyerah, dia sudah siap mental. Segera, Ni Yunfei mengalahkan Hong Tao dan dalam suasana hati yang baik sekarang, kita memiliki orang kuat lain di tingkat abadi Luotian di rumah ilahi enam Jue. Hebat, mari kita bertindak bersama dan taklukkan orang kuat itu. Dan manfaat yang dijanjikan kepadamu, kamu akan segera menyempurnakannya, dan kamu akan dapat dengan mudah mengalahkan yang kuat di level yang sama. Ni Yunfei sangat murah hati dan melemparkan Jimat Jing empat warna langsung ke Hong Tao. 980.